Naga Merah Bangawa Putih Jilid 4. Akan tetapi, ketika barisan mancu menyerbu sampai di lok yang tempat tinggal mereka, Hou Xin dan istrinya terpaksa mengungsi juga. Mereka lalu lari ke Provinsi Sengsi, dan tinggal di kota Han Chung yang berada di kaki bukit Chin Ling San. Mereka sengaja pindah ke tempat ini agar berada dekat dengan bukit di mana putri mereka belajar silat di bawah asuhan Sam Lian Sian Li, tiga dewi teratai, dari bukit Chin Ling San itu. Di kota Han Chung, Hou Xin dan Bui Eeng hidup tenteram dan damai. Bui Eeng telah memaafkan suaminya dan Hou Xin juga telah melupakan suilan. Akan tetapi ada satu hal yang amat mengganggu pikiran mereka, yakni Ayah Bui Eeng yang telah pergi sampai bertahun-tahun itu sama sekali tidak ada beritanya. Mendengar betapa di mana-mana pasukan pejuang dihancurkan oleh bala tentara mancu, mereka menjadi gelisah sekali. Setelah semua perlawanan para pejuang bangsa dapat dipatahkan dan api pemberontakan dipadamkan, masih juga belum ada berita dari Song Liang. Tentu saja Bui Eeng dan ibunya yang ikut pula pindah ke Hon Chung, menjadi amat gelisah hatinya. Telah beberapa kali Bui Eeng menyuruh orang mencari kabar tentang ayahnya, bahkan pernah ia sendiri bersama suaminya pergi sampai tiga bulan mencari-cari ayahnya, akan tetapi tetap saja usahanya tak berhasil. Mereka hanya mendengar bahwa Panglima Song Liang telah mundur ke selatan untuk memperkuat pertahanan di sana. Maka tak ada lain jalan bagi mereka kecuali menanti di Hon Chung dengan penuh pengharapan. Mereka telah memberi pesanan kepada kawan-kawan yang dikenalnya di Lok Yang agar supaya memberitahukan alamat baru mereka jika sewaktu-waktu Song Liang kembali ke Lok Yang. Waktu berjalan amat cepatnya dan tak terasa pula sepuluh tahun telah lewat semenjak Liok Siang Hwa belajar ilmu silat di puncak Chin Lingsan. Selain mempelajari ilmu silat, ia juga menerima pendidikan ilmu surat dari Pek Lian Niang Niang dan menerima pula kiriman kitab-kitab pelajaran kesusteraan dari ayahnya, sehingga gadis ini pun mempunyai pengertian tentang ilmu sastra yang cukup lumayan. Kini Siang Hwa telah menjadi seorang darah berusia 15 tahun, tubuhnya tinggi ramping dan wajahnya cantik seperti ibunya, dan sungguhpun ia bersikap halus dan lembut seperti ayahnya, namun ia memiliki kekerasan hati yang agaknya diwarisi dari kakeknya, Sung Liang. Ia amat berbakat dalam ilmu silat sehingga semua pelajaran ilmu silat yang diturunkan oleh Sam Lian Sian Li kepadanya dapat diterimanya dengan baik sekali. Tidak mengherankan apabila dalam waktu sepuluh tahun lamanya itu, ia telah dapat menghisap sari pelajaran ilmu silat tinggi, dan kepandainya sudah mencapai tingkat yang mengagumkan. Keistimewaannya adalah ilmu pedang ciptaan ketiga orang tokoh itu, yakni yang disebutang Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga merah. Ilmu pedang ini diciptakan bersama oleh tiga orang tokoh yang berilmu tinggi itu, maka tentu saja amat hebat dan luar biasa sekali. Pek Lian Niang Niang, tokoh yang tertua, adalah seorang ahli lewekang, Ang Lian Niang Niang seorang ahli ginkang yang mempunyai gerakan bagaikan seekor burung gesitnya, sedangkan Oei Lian Niang Niang pernah mempelajari ilmu silat yang mengutamakan tiam huat, ilmu menotok jalan darah. Tiga orang tokoh ini memasukkan keistimewaan masing-masing ke dalam ilmu pedang Ang Leong Kiam Sud ini. Oleh karena itu tidak mudahlah untuk mempelajari ilmu pedang ini yang selain membutuhkan tenaga luakang yang sudah kuat, gerakan ginkang yang tinggi, juga harus mengenal dasar-dasar ilmu silat tinggi. Setelah Sing Hwa belajar ilmu silat delapan tahun lamanya, barulah ia mulai mempelajari ilmu pedang ini selama dua tahun. Ia amat suka akan ilmu pedang ini dan dengan rajin serta tekunya ia melatih diri setiap hari selama dua tahun. Tak mengherankan apabila ia dapat mewarisi ilmu pedang ini dan apabila ia mainkan pedangnya, ketiga orang gurunya diam-diam merasa bangga dan puas sekali. Mereka sendiri belum tentu akan dapat mainkan ilmu pedang sebaik itu, yakni dalam gaya dan kegesitannya. Setelah Sing Hwa berusia enam belas tahun, ketiga orang gurunya memanggilnya menghadap Pek Lian Niang Niang lalu berkata, Sing Hwa muridku. Telah cukup lama kau mempelajari ilmu silat di bukit ini dan sekarang sudah tiba waktunya bagimu untuk turun gunung dan hidup dengan orang tuamu. Kau sudah dewasa dan kiranya tak perlu pini mengingatkan lagi bahwa semua ilmu yang kau pelajari di sini baru ada artinya apabila kau pergunakan untuk kebaikan sesama manusia yang perlu mendapat pertolonganmu. Ang Lian Niang Niang yang amat mencintas yang Hwa juga berkata, Muridku, sungguhpun kau telah mempelajari kepandayan di sini dan kami tidak merasa kecewa melihat kemajuanmu, akan tetapi jangan sekali-kali kau menganggap bahwa kepandayanmu itu sudah amat sempurna. Ingatlah selalu bahwa di dunia ini tidak ada orang yang terpandai. Kepandayan tak terbatas, dan di mana saja serta bila mana saja, biarpun kau sudah menjadi nenek seperti pini, masih banyak kepandayan yang dapat kau pelajari. Kesombongan dan menganggap diri sendiri pandai mendatangkan kecerobohan yang akan menjerumuskan diri sendiri ke jurang kekecewaan. Sebaliknya, orang yang dapat merendahkan diri dan mengetahui kekurangan serta kebodohan sendiri akan mendatangkan kewaspadaan dan orang seperti inilah yang akan berhasil dalam hidupnya, dan akan mencapai kemajuan pesat. Oe I Lian Niang Niang, tokoh termuda, tersenyum dan sambil mengelus-elus rambut muridnya dengan penuh kasih sayang ia berkata, Muridku, kau perhatikanlah baik-baik semua nasihat-nasihat kegurumu, pini hanya akan memberi ini kepadamu, karena untuk pini sudah tidak ada gunanya lagi. Sambil berkata demikian, Oe I Lian Niang Niang lalu mengambil sebuah pedang panjang yang tak pernah dipergunakan atau dipakainya. Pedang ini adalah sebuah pedang mustika yang kuno dan terukir indah gagangnya, di mana terdapat tiga huruf emas yang berbunyi ginkong kiam, pedang sinar perak. Telah bertahun-tahun Oe I Lian Niang Niang menyimpan saja pedang ini dan kalau ia turun gunung, ia cukup bersenjata sebuah hutim, kebutan, saja. Siang Hwa I berlutut dan mengaturkan terima kasih kepada ketiga orang gurunya kemudian ia lalu turun gunung menuju ke rumah orang tuanya di kota Hancung yang terletak di kaki bukit Cien Lingsan. Tentu saja Hong Sin dan Wee I yang merasa amat girang melihat puterinya telah turun gunung. Apalagi ketika Siang Hwa I mainkan pedangnya untuk memenuhi permintaan ibunya. Kedua suami istri ini merasa kagum, takjub dan bangga. Akan tetapi, setelah tinggal bersama kedua orang tuanya yang hidup dari hasil beberapa petak sawah, dan tinggal menganggur saja, Siang Hwa I merasa kurang betah tinggal di rumah. Apalagi ia melihat betapa ayah bundanya seringkali termenung dan bermuram durja. Ibu, aku melihat ibu dan ayah agaknya mempunyai sesuatu yang menjadi buah pikiran, agaknya seperti bersedih. Sesungguhnya apakah gerangan yang menyedihkan hati ibu dan ayah? Tanya Siang Hwa I ketika ia duduk di depan ayah dan ibunya. Ibunya menghela nafas, lalu memandang kepala suaminya dan kemudian karena melihat suaminya tidak berkeberatan, Ia berkata, anakku, sesungguhnya ayah ibumu memang sedang berduka. Tak lain kami sedang memikirkan kongkongmu, kakekmu, yaitu ayahku. Kau tentu belum tahu dan belum diceritakan pula oleh gurumu Oe I Lian Niang Niang, bukan? Memang Siang Hwa I belum pernah mendengar tentang Song Liang, kongkongnya itu, bahkan ia belum pernah melihat muka kakeknya itu yang telah pergi semenjak ia belum terlahir. Belum pernah, ibu hanya diam-diam tadinya ku kira bahwa aku sudah tidak mempunyai kakek lagi. Memang orang tua ayahmu telah meninggal dunia sebelum kau terlahir, dan tak perlu ku ceritakan lagi bahwa ibuku meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, karena kau tentu masih ingat akan hal itu akan tetapi, sesungguhnya, ayahku atau kongkongmu itu masih ada. Ia telah pergi berjuang melawan musuh negara 16 tahun yang lalu sebelum kau terlahir. Akan tetapi sampai sekarang, kami belum pernah mendengar beritanya. Siang Hwa mengerutkan kening. Apakah ibu sudah pernah mencarinya? Sudah, bahkan pernah ibu dan ayahmu sendiri pergi mencari. Akan tetapi hasilnya sia-sia belaka. Kabarnya kongkongmu itu bersama pasukannya mundur ke selatan. Akan tetapi sekarang sudah tidak ada perang lagi dan kongkongmu belum juga kembali. Ah, aku benar-benar gelisah sekali, nak. Kami tidak tahu apakah kongkongmu itu masih hidup atau telah gugur dalam peperangan. Keraguan inilah yang membimbangkan dan membingungkan hati. Dwe Eng lalu menceritakan kepada puterinya tentang keadaan Song Liang dan Diam Diam Siang Hwa yang sering mendengar cerita-cerita tentang kepahlawanan dan patriot-patriot negara dari ketiga orang gurunya, merasa amat bangga dan kagum terhadap kongkongnya. Ah, kalau begitu kongkong adalah seorang pendekar tua, seorang pahlawan bangsa yang besar. Alangkah senangku kalau aku dapat bertemu dengan dia. Kemudian ia teringat akan sesuatu. Ia memang tak kerasan lagi berada di rumah orang tuanya menganggur saja dan ketiga orang gurunya juga berpesan agar supaya ia mempergunakan kepandainya menolong sesama manusia. Kalau ia duduk saja di dalam kamar di rumah orang tuanya, bagaimana ia dapat mempergunakan kepandainya? Ayah, ibu, katanya dengan wajah girang dan matanya berseri-seri memandang kepada orang tuanya. Biarlah aku yang pergi mencari kongkong. Aku tentu akan berhasil mencarinya. Kedua suami istri itu saling pandang dengan khawatir. Housin merasa khawatir sekali karena sebagai seorang yang tidak memiliki ilmu silat tinggi tentu saja ia mengkhawatirkan putrinya. Bagaimana seorang gadis dewasa hendak pergi merantau seorang diri dalam saat yang kacau ini? Juga buwe yang merasa khawatir. Ibu muda ini maklum dan cukup percaya akan kepandain siang HWA, akan tetapi siang HWA belum pernah merantau dan sama sekali belum mempunyai pengalaman di dunia ramai. Bagaimana kalau ia bertemu dengan orang jahat yang akan mengalahkannya dengan tipu muslihat? Jangan, siang HWA. Ayahnya berkata cepat-cepat, sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Bagaimana seorang gadis seperti kau pergi merantau seorang diri? Kalau kau bertemu dengan perampok-perampok, bukankah kau akan mendapat celaka? Siang HWA tersenyum dan memandang kepada ayahnya dengan lucu. Perampok, ayah. Berapa orang banyaknya? Kalau baru seratus orang saja anakmu masih sanggup untuk merobohkan seorang demi seorang. Housin mengangkat kedua alisnya dan memandang tak percaya. Siang HWA lalu berkata lagi sambil memegang tangan ayahnya dengan sikap manja. Ayah, aku tadi bukan bicara menyombong, hanya untuk menghibur dan menetapkan hatimu. Sesungguhnya, ayah, bukan percuma saja ayah mengirim aku ke atas puncak Chin Ling San sampai lebih dari 10 tahun lamanya. Untuk apa aku belajar ilmu silat tinggi? Sebagai seorang ahli silat, aku harus melakukan perjalanan dan memberantas kejahatan, membela keadilan, dan melindungi orang-orang yang tertindas, ayah. Bukankah kau akan senang pula kalau melihat aku dapat berbuat sesuatu bagi bangsa sendiri? Bagi kemanusiaan, ingatlah, Kong Kong adalah seorang pahlawan besar, orang gagah perkasa yang rela meninggalkan keluarga untuk membelat tanah air. Apakah aku sebagai cucunya harus tinggal di rumah saja makan angin setiap hari? Tapi, kau wanita. Ayahnya coba membantah. Ayah, apakah perbedaan antara wanita dan pria dalam melakukan tugas perikemanusiaan? Wanita juga manusia, seperti pria pula. Apakah salahnya kalau aku pergi merantau barang setahun, sekalian mencari Kong Kong? Siapa tahu ayah, kalau-kalau akulah yang menemukan Kong Kong dan membawanya pulang. Housin kehabisan akal dan tidak tahu harus menjawab bagaimana, maka ia hanya memandang kepada istrinya. Dwe Eng semenjak tadi memandang dan mendengarkan ucapan-ucapan putri istrinya itu, di dalam hatinya ia merasa girang sekali. Siang Hwe A, sesungguhnya ayahmu maupun aku sendiri tidak keberatan kau melakukan perantauan, meluaskan pengalaman dan melakukan tugas sebagai seorang pendekar silat. Apalagi karena kau hendak berusaha mencari Kong Kongmu. Akan tetapi, memang ada yang harus dikhawatirkan. Kau belum berpengalaman, nak. Dan ketahuilah, di dunia ini banyak sekali terdapat orang jahat yang tidak harus ditakuti kepandayan silatnya, akan tetapi akal bulusnya. Kau belum tahu bahwa tipu musliat, mulut manis, dan akal bulus seorang penjahat jauh lebih berbahaya daripada seribu batang pedang. Dengan kepandayanmu, mungkin kau akan dapat menjaga diri dari serangan beratus senjata tajam lawan-lawanmu, akan tetapi, tanpa pengalaman bagaimana kau akan dapat menghadapi tipu-tipu musliat keji. Untuk sesaat siang HWA menjadi bengong akan tetapi kata-kata ibunya ini tidak melemahkan semangatnya dan tidak mengurangi kegembiraannya. Ibu, ketiga orang guruku telah memberi banyak nasihat tentang kewaspadaan, dan kalau ditambah lagi dengan nasihat ayah dan ibu tentang keadaan dunia ramai, bukankah itu merupakan bekal yang cukup untuk menghadapi semua kepalsuan itu? Aku tidak takut, ibu, dan aku berjanji akan berlaku hati-hati dan waspada, tidak mau mempercayai semibarang mulut manis. Karena melihat betapa siang HWA sudah tetap pendiriannya, maka Bu Eeng dan Hou Xin tidak dapat menahannya lagi. Akan tetapi mereka tidak mau membiarkan siang HWA pergi sebelum gadis itu untuk berhari-hari lamanya mendengarkan nasihat-nasihat mereka tentang kepalsuan-kepalsuan dan tipu-tipu muslihat yang mungkin akan dihadapi oleh puterinya ini. Segala macam akal bangsat yang pernah mereka dengar atau alami sendiri, mereka buka rahasianya di depan siang HWA. Bu Eeng yang juga pernah merantau di waktu mudanya, menceritakan segala macam pengalamannya dan segala macam kejahatan yang mungkin dilakukan orang di kota-kota besar. Beberapa pekan kemudian, berangkatlah siang HWA memulai perantauan dengan tujuan mencari kongkongnya, Panglima Song Liang di daerah selatan. Ia menunggang seekor kuda bulu putih karena ayahnya memaksanya agar supaya ia melakukan perjalanan berkuda. Selain bungkusan pakaian yang cukup besar dan bekal luang yang cukup banyak, siang HWA juga membawa sehelai kain putih yang merupakan peta, peta buatan ayah ibunya. Peta itu dibuat secara sederhana, hanya untuk memberi garis besar kepada putri mereka dan dapat melakukan perjalanan dengan tujuan ke arah kota-kota tertentu. Siang HWA paling suka akan warna merah, melakukan perjalanan dengan mengenakan pakaian ringkas warna merah, juga bekal pakaian sebagian besar berwarna merah. Pedang ginkong kiam tergantung pada pinggangnya dan ia nampak gagah serta cantik sekali. Kedua orang tuanya memandang putri mereka sampai bayangan merah di atas kuda itu lenyap di balik debu yang mengebul di belakang kuda. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, dengan hati Girang Tiatou Gulikai si kerbau kepala besi mendekati bukit Tai Liang San untuk menjumpai cucunya, yakni Li Suon Hang yang belajar silat di gunung itu ia ingin sekali melihat cucunya yang telah ditinggalkan kurang lebih 14 tahun lamanya itu. Ah, ia tentu telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Memiliki ilmu silat tinggi karena telah digembleng oleh supeknya yang berilmu tinggi yakni Lem Hoat Hoa Siu. Pikiran ini menambah kegembiraannya dan orang tua ini lalu mengerahkan seluruh kepandainya berlari cepat dan tidak memperdulikan kedua kakinya yang telah terasa lelah sekali karena melakukan perjalanan amat jauh. Keadaan di gunung Tai Liang San tidak berubah. Belasan tahun lalu dan gunung itu masih saja seperti dulu ketika ia datang di situ mengantarkan Suon Hang. Bahkan masih sama dengan puluhan tahun yang lalu ketika ia masih belajar silat pada mendiang gurunya. Lem Kong Hoa Siu. Memang, bukit dan sungai selalu masih sama, sukar dilihat perubahannya, tidak seperti manusia. Sungguh mengherankan kalau ia teringat betapa waktu 14 tahun itu saja sudah mendatangkan perubahan luar biasa pada diri seorang manusia. Dulu, 14 tahun yang lalu, ia meninggalkan Suon Hang sebagai seorang anak kecil sekarang, tentu anak itu telah menjadi seorang manusia dewasa. Padahal gunung dan sungai masih sama saja, seakan-akan 14 tahun itu hanya sehari saja. Akan tetapi, seperti juga dulu ketika ia mengantarkan Suon Hang, kembali setelah tiba di puncak, di depan kuil tua itu, ia menjumpai kekecewaan besar. Dulu ketika ia mengantarkan Suon Hang mencari suhunya, ia mendapat kenyataan bahwa suhunya itu telah meninggal dunia. Dan sekarang, begitu tiba di depan kuil, seperti juga dulu, kuil itu nampak sunyi sekali, sungguh pun masih bersih dan terawat seperti dulu. Ia melangkah masuk ke ruang depan kuil dan mendengar suara orang berdoa, sebagaimana biasa dilakukan oleh para hwasyu. Likai adalah seorang jujur yang tidak biasa menggunakan banyak peradatan atau sopan santun, maka ia terus saja bertindak masuk ke ruang dalam. Ia melihat seorang hwasyu muda yang usianya paling banyak 25 tahun, sedang berlutut dan membaca liam keng, berdoa. Setelah hwasyu itu berhenti dan berdiri, Likai masih dapat mengenal bahwa hwasyu ini adalah seorang di antara dua orang hwasyu kecil yang dulu juga menyambutnya. Hwasyu ini sekarang nampak tampan dan mempunyai wajah yang sabar dan manis budi, sungguh amat mengagumkan bagi wajah seorang yang masih semua itu. Ah, kiranya li si cu yang datang. Kata hwasyu itu sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat. Likai cepat membalas penghormatan itu dan serta merta mulutnya bertanya. Siau suhu, dimanakah adanya cucu ku suon hong? Hwasyu muda itu tersenyum. Sute, adik seperguruan, tidak berada di sini, li si cu, ia telah turun gunung kurang lebih setahun yang lalu. Likai mengertak gigi untuk menekan perasaan kecewanya. Dan supek di mana? Aku mohon menghadap padanya. Kini hwasyu itu tersenyum duka dan menggelengkan kepalanya. Sekali lagi kau terlambat, si cu. Suhu telah meninggal dunia hanya beberapa hari sebelum sute turun gunung. Karena suhu meninggalah maka sute lalu turun gunung. Mendengar hal ini Likai benar-benar terpukul hatinya sehingga tak terasa lagi ia menjatuhkan diri duduk di atas sebuah bangku yang berada di dekatnya. Ia duduk termenung bagaikan patung, hanya dadanya yang bergerak karena ia menarik napas panjang berkali-kali. Hwasyu muda itu pun mengambil tempat duduk di atas sebuah bangku dan ia lalu menuturkan keadaan Suwon Hang selama berada di atas gunung itu sampai pergi lagi meninggalkan perguruan setelah gurunya meninggal dunia. Semenjak ditinggalkan oleh Likai, Suwon Hang yang baru berusia 3 tahun lebih itu lalu dirawat dengan amat sabarnya oleh Leng Huat Hwasyu. Karena Suwon Hang adalah seorang anak yang lucu dan penurut maka kedua orang murid Leng Huat Hwasyu, yakni dua orang Hwasyu cilik yang bernama Seng Tian Hwasyu dan Seng Tei Hwasyu juga amat suka kepada Suwon Hang. Maka tidak terlantarlah penghidupan anak kecil itu yang tinggal bersama ketiga orang pendekta itu di dalam kubil itu. Leng Huat Hwasyu yang menjadi ahli dalam ilmu pengobatan itu, lalu mulai menggembeleng tubuh anak kecil itu dengan obat-obatan dari luar dan dalam. Selain memaksa anak itu minum obat beberapa hari sekali untuk memperkuat tubuh bagian dalam, juga ia menggosok tubuh anak itu dengan obat yang direndam dalam arak. Dengan rawatan yang luar biasa dan penuh ketekunan ini, Suwon Hang memperoleh kekuatan yang luar biasa pada tubuhnya. Kemudian, setelah ia berusia lima tahun, mulailah ia menerima pelajaran-pelajaran dasar dari Suhengnya yang amat menyintainya itu. Juga dari kedua orang Suhengnya, yakni Seng Tian dan Seng Te'e, ia mendapat petunjuk-petunjuk dan mereka berdua ini merupakan kawan bermain dan berlatih yang membuat ia selalu bergembira dan cepat maju. Ilmu kepandayan Leng Huat Hwasyu sesungguhnya amat tinggi. Hwasyu tua ini pernah diajak pibu oleh tokoh-tokoh dari Godisan dan juga dari Kunlunsan, akan tetapi akhirnya tokoh-tokoh itu menyatakan takluk dan amat mengagumi kepandayananya yang benar-benar luar biasa. Yang paling hebat adalah ilmu goloknya yang disebut tokoh-tokoh-tokoh, ilmu golok bangau putih, semacam ilmu golok ciptaan Hwasyu itu sendiri. Sungguh pun Leng Huat Hwasyu juga merupakan seorang ahli dalam permainan segala macam senjata, namun melihat bakat yang baik dari muridnya, ia lalu menurunkan ilmu golok itu kepada Suwon Hong. Di samping ini, ia juga memberi pelajaran bermacam-macam ilmu silat yang ia ketahui sehingga Suwon Hong benar-benar menerima ilmu silat yang tinggi dan jarang bandingannya di dunia ini. 13 tahun lamanya ia mempelajari ilmu silat dengan tekun dan rajin, bahkan ia dapat pula mempelajari sedikit ilmu surat dan ilmu pengobatan yang perlu-perlu bagi penjagaan diri. Beberapa kali Suwon Hong bertanya kepada Suhownya tentang orang tuanya, akan tetapi oleh karena Leng Huat Hwasyu sendiri juga tidak tahu dengan jelas, lalu ia menjawab dengan kata-kata menghibur. Muridku, Pin Cheng menerimamu dari Kongkongmu, seorang gagah perkasa yang menjadi murid keponakanku sendiri. Ia bernama Likai berjuluk Tia Tougu dan kini sedang melakukan tugas suci berjuang di samping pahlawan-pahlawan bangsa dalam usaha mereka mengusir penjajah dari tanah air. Pada suatu hari, kau tentu akan bertemu dengan Kongkongmu itu dan ia akan menceritakan segala hal mengenai orang tuamu. Hanya pernah Pin Cheng mendengar dari Kongkongmu, bahwa kedua orang tuamu telah meninggal dunia. Maka janganlah kau banyak berpikir tentang hal itu muridku, dan sekarang kau belajarlah dengan giat dan rajin agar kau tidak mengecewakan harapan Kongkongmu dan juga pengharapanmu sendiri. Setelah ia mewarisi seluruh kepandayan suhunya, pada suatu hari Leng Huat Hoesho yang gagah perkasa dan berilmu tinggi itu terpaksa mengaku kalah terhadap hukum alam dan usia tua. Usianya sudah tinggi sekali dan pada suatu hari ia jatuh sakit tak dapat bangun lagi. Muridku, katanya kepada Suwon Hang yang duduk bersama kedua Suhengnya, menunggu guru yang sakit itu dengan gelisah. Kau tak perlu berduka. Sudah semestinya orang yang dilahirkan akan mengalami kematian. Lahir dan mati adalah sama halnya dengan siang dan malam, tak dapat dipisah-pisahkan. Ada kelahiran pasti ada kematian, seperti halnya ada siang pasti ada malam. Aku tidak penasaran, karena sudah cukup lama aku hidup. Penyakitku ini bukanlah penyakit karena kelemahan tubuh, akan tetapi penyakit tua yang sudah semestinya datang pada tubuh yang sudah terlalu tua. Besi yang sedemikian keras, kalau sudah terlalu tua akan berkarat dan lapuk. Batang pohon yang bagaimana keras pun kalau sudah terlalu tua akan menjadi rapuh. Apalagi tubuh manusia dari kulit dan daging. Akan tetapi, suhu. Kalau suhu sudah pergi meninggalkan Teocu, bagaimanakah akan jadinya dengan nasib Teocu? Kongkong pergi dan sampai kini belum kembali, orang tua Teocu sudah meninggal dunia, dan satu-satunya orang yang selama ini menjadi sandaran Teocu lahir batin, hanya suhu seorang. Kalau suhu pergi. Suan Hong, lucu benar kata-katamu ini. Tengoklah di sekelilingmu, berubahkah semua itu setelah kongkongmu pergi atau setelah aku pergi? Di sini ada kedua suhengmu dan di bawah gunung ini masih ada ratusan ribu manusia lain yang menjadi saudara senasib. Mengapa kau bersikap seolah-olah kau akan ku tinggalkan seorang diri di atas dunia ini? Jangan berpikir bodoh, muridku. Kalau seandainya aku tidak pergi, kau tentu akhirnya akan turun gunung juga meninggalkan aku. Apa kau kira selama hidupmu kau akan berada di sini mempelajari ilmu? Untuk apa ilmu dipelajari tanpa dipergunakan? Ilmu silat sama halnya dengan ilmu-ilmu lain di dunia ini, muridku, selalu mempunyai dua sifat, baik dan buruk. Semua ini tergantung daripada pemilik ilmu itu. Dengan kepandaianmu sekarang ini, akan mudah saja bagimu untuk menindas lain orang, mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri sebanyak-banyaknya, memperkaya diri atau bahkan dapat pula kau merebut kedudukan tinggi mengandalkan ketajaman golokmu. Akan tetapi, dengan golok dan kepandaianmu, dapat pula kau menolong sesama manusia yang tertindas, membela keadilan dan kebenaran, membasmi kejahatan, dan berlaku sebagai seorang pendekar budiman. Tak perlu ku jelaskan, jalan mana yang harus kau tempuh, karena sudah cukup kiranya segala nasihat dan pelajaran yang kau terima selama ini. Suan Hang menjadi terharu mendengar ucapan Suhaunya ini. Pada saat-saat terakhir, Suhaunya masih selalu teringat kepadanya, masih berusaha meninggalkan wajangan-wajangan untuknya. Suhu, Teocu bersumpah akan menjunjung tinggi dan mentaati semua petunjuk dan petua Suhu yang amat berharga itu. Demikianlah, Lem Huat Huasyo hanya menderita sakit sehari semalam dan pada keesokan harinya pendekta tua yang arif bijaksana ini menghembuskan napas terakhir tanpa banyak menderita. Suan Hang dan kedua orang Suhengnya lalu mengurus jenazah Suhaunya dan menguburnya di dekat makam Lem Kong Huasyo, di sebelah kiri kuil itu. Sungguhpun Seng Tian Huasyo dan Seng Tei Huasyo juga menerima pelajaran ilmu silat dari Lem Huat Huasyo, namun ilmu silat mereka tidak setinggi kepandayan Suan Hang. Hal ini oleh karena kedua orang Huasyo itu tidak mencurahkan seluruh perhatian untuk ilmu silat. Seng Tian Huasyo lebih mementingkan pelajaran kebatinan, sedangkan Seng Tei Huasyo telah dapat mewarisi ilmu pengobatan dari gurunya. Betapapun juga, kalau dibandingkan dengan ahli-ahli silat lain, mereka masih menang jauh. Beberapa hari kemudian, Li Suan Hang menyatakan kepada Seng Tian Huasyo yang kini menggantikan Suhunya menjadi ketua dari kuil di puncak gunung itu. TWA Suheng, kakak seperguruan tertua, setelah Suhu meninggal, aku tidak tahan lagi untuk menanti Kong Kong di sini dengan menganggur saja. Aku ingin sekali menunaikan pesan Suhu untuk merantau dan melakukan Dharma Bakti ke arah perilaku kebajikan, untuk memenuhi tugasku sebagai seorang ahli silat. TWA Suheng, perkenankanlah aku turun gunung dan melakukan perjalanan merantau, sekalian hendak mencari Kong Kong. Baiklah, Sute, aku cukup maklum akan perasaan hatimu. Akan tetapi jangan kau pergi seorang diri. Jisute, adik seperguruan kedua, akan mengawanimu, karena menurut pendapatku, dia pun perlu turun gunung untuk mencari tempat yang baik bagi kami berdua agar kami dapat melakukan tugas kami pula, yaitu memperkembangkan keagamaan dan penerangan kepada rakyat tentang kesempurnaan hidup. Belum waktunya bagi kami untuk mengasingkan diri bertapa di atas gunung yang suci ini. Demikianlah, Seng T. E. Hwesho dan Suon Hang turun gunung melakukan perantauan dengan jalan kaki. Suon Hang mengenakan pakaian serba putih karena ia masih harus berkabuk atas kematian suhunya. Dan kelak ia akan terus berpakaian putih karena sudah menjadi biasa dan kesukaannya. Nah, begitulah, Li Si Chu. Kata Seng Tian Hwesho yang menuturkan semua itu kepada Li Kai. Kurang lebih setahun yang lalu, kedua orang suteku itu turun gunung untuk merantau dan juga sekalian mencarimu. Ah, memang kemalangan dan kesialan selalu menimpa diriku. Jawab Li Kai sambil menghela nafas. Maafkan Pin Cheng yang muda kalau Pin Cheng menyatakan pendapat Pin Cheng yang bodoh, Si Chu. Menurut pendapat Pin Cheng, tidak ada kemalangan atau kesialan dalam hidup. Kemalangan dan kesialan hanya ada karena ciptaan hati manusia sendiri. Segala sesuatu yang terjadi tidak seperti yang diharapkannya, selalu dianggap sebagai kesialan. Tidak akan ada kemalangan atau kesialan apabila orang sudah terbuka matanya akan hukum alam, dan karenanya ia dapat menerima segala macam kejadian di dunia ini dengan penuh pengertian dan kesadaran bahwa segala hal itu terjadi atas garis-garis yang nyata, tak dapat diperkecil maupun diperbesar. Dengan kewaspadaan ini kita akan maklum bahwa segala hal, baik yang menyenangkan hati maupun yang tidak sudah semestinya terjadi dan usaha kita satu-satunya hanyalah menerima dengan tenang dan waspada, tanpa mengurangi kebijaksanaan dalam segala macam tindakan kita. Li Kai terteguan mendengar ini dan ia memandang kepada Hwasyu itu dengan kagum dan heran. Bagaimana seorang muda yang usianya belum 30 tahun, biarpun ia seorang Hwasyu, dapat mengeluarkan ucapan-ucapan sedalam itu akan tetapi, Li Kai lalu tersenyum mengejek dan berkata, Dari manakah Siao Suhu mendapat pengetahuan itu tentu dari dalam kitab, bukan? Sengtian Hwasyu mengangguk. Dari kitab-kitab dan dari ajaran mendiang Suhu. Li Kai tertawa. Ha, aku jadi teringat akan seorang pelajar kecil yang diajar oleh gurunya membaca kitab Taon The King dari Laut Se. Pandai mengucapkan syair-syair tanpa mengetahui isinya. Bagaimana seorang yang belum pernah menderita pahit getir hidup seperti Siao Suhu yang muda ini dapat bicara tentang kemalangan dan kesialan hidup. Ah, Siao Suhu, kalau kau sudah mengalami kegagalan hidup, sudah menderita bagaimana rasanya orang yang tertimpa malapetaka dan sengsara, tentu kau takkan berani sembarangan membicarakan filsafat itu. Sengtian Hwasyu menjawab dengan suara dingin dan wajah bersungguh-sungguh. Maaf si Cu. Mungkin kau takkan menganggap semua pengalaman yang Pin Cheng rasakan semenjak kecil sebagai derita hidup, akan tetapi sesungguhnya semenjak kecil aku sudah banyak mengalami hal-hal yang cukup mematahkan semangat dan menenggelamkan batin seseorang. Aku dan adikku melihat betapa kedua orang tua kami disembelih di depan matu kami oleh para perampok bangsa mancu, betapa barang-barang kami dirampok dan rumah kami dibakar habis, betapa seluruh keluarga kami dibinasakan dan seorang kakak perempuan kami diculik. Kemudian kami juga dipukul dan pasti kami berdua sudah tewas kalau tidak keburu datang mendiang Suhu yang menolong lalu membawa kami ke tempat ini. Kembali likai tertegun. Ah! Maaf siow Suhu, tak kusangka sama sekali bahwa kau telah mengalami hal yang demikian hebatnya. Seng Tian Huo Siow tersenyum. Seperti juga kau, si Cu, tadinya aku dan adikku merasa sedih dan menganggap bahwa Tian tidak adil, bahwa nasib kami amat buruk, malang dan sial. Akan tetapi setelah menerima pelajaran dari mendiang Suhu, terbukalah matu kami, dan kami maklum bahwasannya hal itu memang sudah seharusnya terjadi, tak mungkin dapat dicegah lagi. Itu hanya ulangan dari semua peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, dan akan terulang terus sampai manusia dapat membebaskan diri daripada ikatan karma. Karena itulah, maka kami kakak beradik mengambil keputusan untuk mencari jalan keluar, mencari kesempurnaan dan sedapat mungkin memberi penerangan kepada sesama hidup agar ia dapat membebaskan dirinya pula daripada ikatan mater rantai yang berputar tak pernah putus itu. Makin tunduklah likai setelah ia bercakap-cakap dengan Hoshio muda itu. Kini taulah ia mengapa banyak orang mau menjadi Hoshio dan rela melakukan ibadat dan hidup dalam keadaan yang amat sederhana. Tidak taunya di dalamnya terdapat sesuatu yang mendatangkan kenikmatan dan ketenteraman rohani, yang dapat membebaskannya daripada segala macam nafsu dan perasaan. Akan tetapi, ia tidak cocok dengan semua itu. Ia telah terikat rat-rat dengan segala peristiwa dunia, dan ia cukup menikmati keadaannya, menikmati kesenangan dan kesusahan dunia yang menimpa dirinya. Setelah bersembah yang di depan makam suhu dan supeknya, likai lalu turun gunung lagi, hendak berusaha mencari cucunya yang amat dirindukannya itu. Akan tetapi, memang belum sampai waktunya ia bertemu dengan Suon Hang karena setelah merantau berbulan-bulan lamanya belum juga ia bertemu dengan cucunya yang amat dikasehinya itu. Beberapa bulan kemudian, ketika ia tiba di Provinsi Hunan di Kota Heng, yang ia mengalami peristiwa yang membuat ia bertemu dengan seorang yang tak pernah diimpi-impikannya. Kota Heng yang adalah kota besar dan ramai. Tidak seperti kota-kota lainnya yang banyak rusak karena penyerbuan tentara Manchu, kota ini boleh dibilang masih utuh dan tidak mengalami banyak kerusakan, bahkan sekarang nampak makin ramai daripada sebelum diduduki oleh pemerintah Manchu. Hal ini terjadi karena ketika tentara Manchu menyerbu ke dalam Provinsi Hunan dan memasuki kota Heng yang di situ terdapat seorang Panglima Perang yang bertugas menjaga daerah Hunan Selatan bertindak sebagai pengkhianat. Ia mengadakan hubungan dengan barisan Manchu yang hendak menyerbu dan menyatakan takluk. Oleh karena itu, tentara Manchu dapat memasuki kota itu tanpa dapat banyak perlawanan kecuali dari para pejuang rakyat. Li Kai masuk ke dalam kota itu dan menemui bangunan-bangunan yang besar dan perdagangan yang ramai. Ketika ia tiba di sebuah jalan perempatan yang ramai, di pinggir jalan ia melihat banyak orang berdesakan, agaknya sedang menonton sesuatu yang menarik hati. Ternyata bahwa yang sedang ditonton itu adalah seorang tua berpakaian sebagai pengemis. Ia seorang biasa saja, seorang tua yang berambut putih dan bermuka keriputan, pakaiannya rombeng dan bertambal-tambal di sana-sini. Akan tetapi yang menarik perhatian semua orang bukanlah orangnya, melainkan sehelai kain putih yang dibentangkan di atas tanah dan pada keempat ujungnya ditindih dengan batu agar supaya jangan digerakkan oleh angin. Kakek pengemis itu sedang melukis. Dan lukisannya inilah yang benar-benar amat indah menarik dan juga dilakukan dengan care yang amat mengherankan sekali. Pelukis ini tidak menggunakan pitch sebagai alat melukis sebagaimana yang selalu dipergunakan oleh para pelukis, akan tetapi ia mempergunakan jari dan kukunya yang panjang untuk melukis. Tangan kirinya memegang tempat bak dari tanah, sedangkan tangan kanan berikut lima buah jarinya sudah berlepotan bak semua. Likai hampir tak dapat mempercayai penglihatannya sendiri. Ia melihat betapa kakek itu memasukkan tangannya ke dalam tempat bak, mengibas-ngibaskannya agar supaya bak yang di jari-jarinya jangan terlampau banyak. Kemudian ia menggerakkan lima jarinya ganti-berganti. Coret sana, coret sini, tekan sana dan, di atas kain putih itu telah nampak lukisan-lukisan yang menggambarkan jalan raya kota itu berikut semua orang-orang yang berjalan hilir mudik. Benar-benar amat mengherankan. Ketika di jalan itu kebetulan lewat seorang prajurit mancu berkuda, kakek itu sambil tersenyum-senyum membergunakan ibu jari dan telunjuknya mencoret sana menggurat sini dengan kukunya dan, jadilah gambar prajurit mancu di atas kudanya itu, demikian hidup seakan-akan prajurit yang telah pergi tak nampak lagi itu kini telah berpindah. Kedalam lukisan itu, para penonton berseru kagum dan gembira. Mereka seakan-akan melihat anak kecil yang pandai melukis. Terdengar usul-usul di sana-sini. Mana toko obat itu? Belum terlukis. Dan si kakek lalu menengok ke arah toko obat itu lalu beberapa coretan telah menciptakan gambar toko itu di dalam lukisannya. Mana pohon di kanan jalan itu? Kemudian si kakek mencoret-coret dan jadilah pohon itu persis seperti aslinya. Ah, lupek, orang tua, kau lupa melukis awannya. Kakek jembel itu mencelupkan ibu jarinya pada bak, lalu menggosok-gosok ibu jari itu pada rambutnya agar supaya bak itu jangan terlalu tebal. Ketika ia melihat ibu jarinya dan mendapat kenyataan bahwa bak itu masih terlalu tebal juga ia lalu meludahi ibu jarinya itu sehingga dengan tambahan air ludah, bak itu kini menjadi encer. Kemudian ia menempelkan ibu jarinya pada kain lukisannya dan dengan gerakan yang luar biasa cepatnya ibu jarinya menari-nari di atas dan terciptalah awan bergumpal-gumpal yang berwarna hitam keputih-putihan. Orang-orang bersorak girang. Bagus, bagus, bagus sekali. Liatawan itu seakan-akan bergerak maju. Sayang mataharinya belum ada. Seru seorang dan semua orang melihat dengan penuh perhatian, karena tidak tahu bagaimana kakek itu akan dapat melukiskan matahari. Juga likai menjadi amat tertarik dan gembira. Selama hidupnya, belum pernah ia melihat seorang pelukis yang dapat melukis dengan care sehebat dan luar biasa itu. Tiba-tiba kakek itu mendongkokkan kepalanya memandang awan dan mengerutkan kening. Tidak ada matahari. Katanya dan suaranya ternyata amat tinggi dan kecil seperti suara orang perempuan. Nanti akan turun hujan, dapat diduga dari panasnya hari ini, lebih baik aku membuat hujan. Kota heng yang dalam hujan, alangkah bagusnya judul ini. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu mengangkat tempat bak, lalu menuangkan bak itu ke dalam mulutnya. Tentu saja semua orang menjadi bengong melihat perbuatan ini, bahkan likai sendiri ikut membelalakan mata. Gilakah orang ini? Pikirnya. Kakek jembel itu tidak memperdulikan keheranan semua orang, lalu bangkit berdiri. Setelah itu ia lalu menyemburkan bak yang berada di dalam mulutnya itu ke arah kain yang masih terbentang di atas tanah. Hebat sekali. Bak yang kini bercampur air ludah dan menjadi cair itu kini menyemprot keluar bagaikan uap karena tipisnya. Benar-benar bagaikan air hujan uap ini turun ke atas kain lukisan itu. Tak jublah semua orang ketika memandang lukisan tadi. Uap itu setelah tiba di atas kertas, benar-benar merupakan titik-titik air hujan yang membuat lukisan itu menjadi suram seakan-akan seluruh kota heng yang diselimuti air hujan tipis-tipis. Bagus sekali. Serulikai terkejut. Orang gagah ini tidak hanya terkejut melihat kelihayan kakek jembel melukis, akan tetapi ia lebih terkejut sekali karena maklum bahwa yang diperlihatkan tadi adalah demonstrasi tenaga luakang yang luar biasa. Tanpa memiliki tenaga luakang yang tinggi, disertai tenaga hikang yang sudah sempurna, tak mungkin dapat mengatur semprotan itu sehingga air dapat menyemprot keluar demikian tipisnya merupakan uap. Tentu saja selain likai, orang-orang yang menonton itu tidak mengerti akan hal ini dan agaknya kakek jembel itu merasa gemas menyaksikan kebodohan orang-orang ini. Ia masih ada air bak di mulutnya dan tiba-tiba ia memutarkan tubuhnya sambil menyemprotkan bak itu dari mulutnya. Berhamburanlah hujan air bak pada pakaian semua penonton yang segera lari cerai berai, takut terkena air hitam itu. Hanya likai seorang yang masih berdiri di situ dan ia juga meniup ke depan untuk menghalau uat yang menyemprot ke arahnya. Kakek jembel itu tertawa terbahak-bahak dan ternyata bahwa mulutnya sama sekali tidak menjadi hitam karena air bak tadi. Untuk beberapa lamanya ia memandang kepada likai dengan metu yang amat tajam sehingga mengejutkan hati likai. Kemudian sambil mengambil kain lukisannya tadi, kakek jembel itu lalu pergi dari situ dengan langkah kaki lebar. Likai merasa penasaran dan ia hendak mengetahui lebih jelas tentang pengemisannya ini melihat tindakan kaki yang cepat itu. Ia pun lalu berjalan cepat melakukan pengejaran. Orang-orang yang tadi menonton hanya saling tunjuk sambil tertawa melihat betapa pakaian mereka telah terkena titik-titik hitam, akan tetapi alangkah terkejut mereka ketika memeriksa. Ternyata bahwa pakaian mereka yang terkena titik hitam air bak itu telah menjadi bolong. Barulah mereka maklum bahwa kakek pelukis tadi adalah seorang yang amat tinggi ilmu kepandainya, bahkan diantaranya ada yang berbisik. Celaka. Ada siluman muncul di siang hari. Dan bergegasia lari pulang. Likai yang mengejar kakek jembel pelukis itu melihat betapa kakek itu lari keluar dari kota dan setelah tiba di luar kota kakek yang aneh itu mempercepat larinya sambil menoleh dua kali ke belakang. Agaknya ia tahu bahwa dirinya dikejar orang yang tadi dapat meniup kembali serangan uap air bak. Likai melihat orang itu mempergunakan ilmu berlari cepat, merasa makin penasaran dan ia pun lalu mengerahkan kepandainya berlari cepat. Ia hanya ingin berkenalan dengan orang aneh itu yang diduganya tentulah seorang hiap kek, pendekar, yang melakukan perantauan. Setelah tiba di pinggir sebuah hutan di luar kota heng yang terlihat olehnya seorang hwasyo gemuk melompat keluar dari hutan dan menegur kakek itu sambil tertawa. Lu Ing-hiong, cepat benar kau kembali. Apakah gambar itu sudah selesai? Sudah, sudah, Bansu Hu. Di kota heng yang tidak ada harimau atau naga, yang ada hanya anjing-anjing pemakan tulang belaka. Ada seekor serigala akan tetapi ia agaknya galak dan semenjak tadi mengejar-ngejar aku. Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia membalikan tubuhnya dan begitu tangan kirinya bergerak, sebatang piau bersayap menyambar ke arah leher lika yang sedang menghampiri mereka. Piau adalah semacam senjata rahasia yang dipergunakan untuk menyerang lawan dengan care disampitkan. Biasanya piau ini hanya runcing pada satu ujung dan di belakangnya digantungi ronce-ronce untuk pemantas. Akan tetapi piau yang dipergunakan oleh kakek pelukis itu di kanan kirinya dipasangi pinggiran seperti bentuk sayap untuk menjaga keseimbangannya, maka luncurannya amat cepat dan lurus. Likai terkejut melihat serangan tiba-tiba ini dan dengan cepat ia miringkan kepalanya sehingga piau itu meluncur lewat di dekat leharnya. Akan tetapi kembali meluncur dua buah piau, kali ini mengarah pinggang dan dadanya. Likai cepat miringkan tubuh, piau yang menyambar dada dapat ia sampok dengan tangan, sedangkan yang menyambar pinggang ia tendang dengan ujung sepatunya dari samping. Kedua piau itu runtuh ke atas tanah. Bagus! Serulikai marah sekali. Beginikah kakek seorang gagah menyambut tamunya? Aku datang untuk berkenalan, akan tetapi tidak dinyana bukan arak atau air teh yang dikeluarkan, bahkan tiga batang piau? Eh sahabat di depan, aku teatau gulikai bukanlah seorang pengecut, mengapa kau menyambutku dengan kakek yang pengecut? Kalau likai tidak memperkenalkan nama dan julukan, mungkin kedua orang itu akan suka berkenalan, akan tetapi mendengar namanya, kedua orang itu saling pandang dan tiba-tiba mereka mencabut senjata mereka. Hewasyo gemuk itu mencabut sebatang jonpian, cambuk lemas, terbuat dari kuningan, sedangkan kakek pelukis itu mengeluarkan sepasang siang tu, golok sepasang, yang amat tipis dan lebar dan yang tadi disembunyikan di balik bajunya yang lebar dan bertambal-tambal itu. Kau metu-meta pemerontak. Kau tidak mengaku menjadi pengecut akan tetapi kau mengikuti orang, cobalah rasakan kerasnya senjata kami. Bentak Hewasyo itu dengan suaranya yang parau dan besar. Likai adalah seorang yang berwatak keras dan pemarah. Mendengar makian ini, ia marah sekali dan secepat kilat ia mencabut goloknya. Kedua orang itu lalu menyerbu dan diterimanya dengan sabetan golok. Terjadilah pertempuran yang hebat sekali. Akan tetapi, segera Likai menjadi terkejut sekali karena ternyata permainan silat kedua orang ini amat tinggi. Untuk menghadapi seorang saja di antara mereka, belum tentu ia akan bisa mendapat kemenangan, apalagi kalau dikeroyok dua. Gerakan sepasang golok di tangan kakek pelukis itu amat cepat bagaikan sepasang naga menyambar-nyambar, sedangkan John Pian di tangan Hewasyo gemuk itu tidak kurang berbahaya. Tiap kali goloknya beradu dengan John Pian itu, terdengar suara nyaring dibarengi berpijarnya bunga api, sedangkan ia merasa betapa telapak tanannya menjadi pedas dan panas. Akan tetapi, Likai adalah seorang jago tua yang tak kenal takut. Sungguhpun ia maklum benar-benar bahwa amat sukar baginya untuk mengalahkan dua orang lawannya yang tangguh ini, namun ia tidak mau menyerah kalah mentah-mentah begitu saja. Ia mempertahankan diri set kuat tenaga, memutar goloknya bagaikan angin taufan cepatnya, sehingga goloknya itu berputaran melingkari tubuhnya, merupakan benteng golok yang amat kuatnya. Hewasyo gemuk dan kakek pelukis itu merasa penasaran sekali dan diam-diam. Mereka juga memuji kegagahan orang ini. Mereka mendesak makin cepat dan kuat sehingga Likai terpaksa bersilat mempertahankan diri sambil mundur, sedikit pun tidak mendapat kesempatan membalas serangan-serangan mereka. Setelah 30 jurus terlewat tanpa dapat merobohkan si kerbau kepala besi itu, kakek pelukis menjadi marah sekali. Ia berseru keras dan menyimpan golok di tangan kirinya. Kini ia hanya mempergunakan golok tunggal di tangan kanan dan tangan kirinya merogoh kantong piaunya. Ketika tangan kirinya bergerak, maka saling susul datangnya piau menyambar ke arah Likai, menuju ke jalan-jalan darah yang berbahaya. Baru menghadapi senjata mereka saja, Likai sudah mandi keringat dan terdesak hebat, apalagi kini ditambah dengan serangan piau, ia menjadi sibuk sekali. Berkali-kali hampir saja ia terkena sebatang piau dan terpaksa ia melompat ke sana kemari sambil menangkis sambaran senjata musuh. Goloknya yang hanya sebatang itu tak mungkin dapat menangkis semua serangan senjata dan piau. Akhirnya ia terpaksa juga menyerah ketika sebatang piau yang ditangkis dengan goloknya telah melejit ke samping dan terus meluncur maju mengenai pangkal lengan kanannya. Likai menggertak giginya menahan rasa sakit dan mengerahkan tenaga sehingga golok masih tergenggam di dalam tangannya. Akan tetapi ketika ia hendak menggerakkan goloknya, tangannya terasa kaku dan linu, ternyata bahwa piau itu masih mengenai urat besar lengannya sehingga menggenggu jalan darahnya. Ia terhuyung mundur untuk mengelak dari sambaran golok kakek pelukis itu, akan tetapi sambaran johon pian di tangan hosyo masih dapat menghantam pahanya. Likai mengerahkan lewekang untuk menyambut pukulan ini sehingga daging pahanya mengeras dan tulang tak sampai terluka atau patah, akan tetapi kulit pahanya berikut celana yang menutup kulit itu menjadi hancur. Sedikit pun tidak terdengar keluhan dari mulut jagot tua ini ketika ia roboh terguling. Johon pian yang panjang itu kini diayun dan ujungnya menyambar ke arah kepalanya. Likai tidak dapat mengelak lagi, akan tetapi sepasang matanya melotot dengan berani menanti datangnya ujung johon pian yang hendak meremukan kepalanya. Pada saat itu, tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu terdengar suara keras. Terang. Bunga api berpijar menyilaukan matu dan terdengar seruan kaget dari hosyo itu, karena ia merasa betapa tangannya menjadi sakit dan hampir saja ia melepaskan johon piannya. Ketika ia melihat ke arah senjatanya, alangkah kagetnya melihat ujung johon piannya telah putus. Juga Likai melihat bayangan merah berkelebat itu tanpa dapat menyaksikan orangnya karena gerakan itu luar biasa cepatnya bagaikan kilat menyambar. Setelah bayangan merah itu dapat menangkis johon pian dan mematahkannya, barulah terlihat oleh mereka bertiga bahwa bayangan itu adalah seorang darah cantik berpakaian serba merah dengan pedang berkilauan saking tajamnya di tangan kanan. Hosyo dan pelukis itu marah sekali melihat nona cantik ini. Perempuan bangsat. Berani kau mencampuri urusan kami. Bentak kakek pelukis itu. Gadis itu tersenyum dan alangkah manisnya. Alangkah gajil dan anehnya melihat dua orang kakek, bahkan yang seorang adalah hosyo yang seharusnya bermurah hati, mengeroyok seorang tua pula. Apakah yang diperebutkan sehingga kalian hendak membunuh kakek ini? Kau tak perlu tahu dan jangan mencampuri urusan orang-orang tua. Bentak hosyo itu sambil menahan marahnya karena kehebatan gerakan gadis tadi benar-benar mengecutkan dan membuatnya merasa jerih juga. Nona, aku sendiri juga tidak mengerti mengapa dua orang jahat ini menyerangku. Kata likai sambil menahan rasa sakit pada pahanya dan bangun berdiri. Aku tiatau gulikai selamanya tak pernah bermusuhan dengan mereka bahkan bertemu pun baru kali ini. Selama membantu perjuangan, aku kenal banyak orang-orang berkepandaian tinggi tetapi tidak ada yang securang mereka ini. Mereka tidak berani bertempur secara laki-laki, main mengeroyok bahkan memergunakan senjata rahasia. Ia sungguh menjemukan dan memalukan. Mendengar ucapan ini, hati gadis itu segera tertarik dan suka kepada likai. Ia belum pernah mendengar nama likai, akan tetapi mendengar bahwa orang tua ini adalah bekas pejuang, ia merasa simpati. Hektometer, sesungguhnya apakah kalian kehendaki maka kalian mengeroyok orang tua gagah ini? Jangan banyak cakap. Bentak hwasyu itu dan ia maju menyerang dengan jonpiannya yang patah ujungnya. Juga pelukis itu lalu maju mengeroyok sambil mengeluarkan goloknya yang sebuah lagi. Gadis baju merah itu tertawa nyaring dan ketika ia menggerakan pedangnya, nampak sinar putih yang menyilaukan mata. Alangkah terkejutnya dua orang tua itu belum pernah mereka menyaksikan ilmu pedang sehebat itu. Gerakan pedang itu selain cepat sekali, juga setiap serangan maupun tangkisan disertai getaran halus keras yang membuat tangan mereka ikut tergetar setiap kali senjata mereka bertemu dengan pedang nona baju merah itu. Sebentar saja gadis itu telah dapat menggurung kedua orang lawannya dengan sinar pedangnya dan agaknya kalau ia mau, akan mudah baginya merobohkan lawan-lawan ini. Akan tetapi ia tidak mau melukai orang, karena ia tidak mempunyai permusuhan sesuatu dengan dua orang tua ini. Sebaliknya huasyo dan pelukis tua yang maklum bahwa mereka takkan dapat mengalahkan si nona baju merah, tiba-tiba beseru keras dan melompat ke belakang terus melarikan diri. Gadis itu hanya tersenyum dan tidak mengejar, bahkan menghampiri likai yang berdiri bengong dan kagum. Ia telah mengobati luka di pangkal lengan dan pahanya dan telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk membuat jalan darahnya biasa dan lancar kembali. Nona, kau hebat sekali. Ilmu pedangmu membuat aku orang tua merasa takluk. Kata likai sambil memandang wajah yang cantik dan gagah itu. Siapakah kau, nona, yang semuda ini telah memiliki kepandaian tinggi? Lon Hiong, orang tua gagah, jangan kau terlalu memuji. Aku bernama Liok Xiang Hwa dan seorang biasa saja, tidak seperti kau yang sudah ku dengar namamu sebagai seorang pejuang yang gagah perkasa. Aku selamanya mengagumi para pejuang. Likai menekan perasaan kecewanya mendengar bahwa gadis yang gagah perkasa dan yang telah menolongnya ini mempunyai nama keturunan Liok. Ia teringat kepada Liok Hong Xin yang dibencinya. Apakah kau datang dari Provinsi Honan, nona? Tiba-tiba ia bertanya, menduga kalau-kalau nona ini ada terikat keluarga dengan Liok Hong Xin yang tinggal di Liok yang Provinsi Honan. Akan tetapi gadis baju merah itu menggeleng kepala dan tersenyum. Bukan, aku tinggal di Honan, melainkan di kota Hancung Provinsi Senshi. Mengapa kau bertanya demikian? Long Hiong merahlah wajah Likai mendengar pertanyaan ini. Tentu saja ia tak dapat menceritakan kepada orang lain tentang Liok Hong Xin dan Sui Lan. Ah, tidak apa-apa, nona. Aku hanya menduga-duga saja. Sebetulnya, kalau aku boleh bertanya, kau hendak pergi ke manakah? Ia mengalihkan percakapan ke arah lain. Aku seorang perantau, Long Hiong dan aku sedang menuju ke dusun Sien Ketsun di belakang hutan ini. Aku mendengar bahwa di dusun itu kini sedang diadakan pertemuan antara orang-orang gagah, atas undangan seorang pendekar tua bernama Yap Maek. Kau maksudkan orang siap yang berjuluk Kim Chi Eng, Garuda Saya Pemas. Tiba-tiba Likai bertanya dengan wajah berseri. Gadis itu mengangguk. Menurut keterangan orang memang Yap Maek berjuluk Kim Chi Eng. Kenalkah kau kepadanya? Kenal? Ha, ha, ha tentu saja aku kenal dia. Kami bertempur melawan penjajah bahu-membahu, dia kawan baikku. Eh, nona ada keperluan apakah kau hendak mengunjungi dia apakah kau juga mendapat undangan? Kan? Gadis itu menarik napas panjang. Bagaimana seorang tak terkenal seperti aku mendapat undangan dari orang-orang gagah? Aku hanya tertarik dan ingin sekali bertemu dengan orang-orang Kang Ong, tidak ada keperluan khusus. Bagus, jangan kau khawatir, nona. Setelah mengetahui bahwa Kim Chi Eng Yap Maek tinggal di dekat sini, tak dapat tidak aku harus mengunjunginya. Kalau kau mau pergi bersamaku, untuk masuk ke rumahnya tak perlu mendapat undangan lagi. Akulah pengganti kartu undangan dan aku yang akan memperkenalkanmu. Nona baju merah itu menjadi girang sekali. Sebagaimana telah dituturkan, nona yang sesungguhnya adalah Liu Xing Hwa ini, setelah meninggalkan orang tuanya, yakni Liu Kong Xin dan Wei Eng, lalu melakukan perantauan dalam usahanya mencari kongkongnya, yakni Song Liang. Tentu saja niatnya hendak mengunjungi Yap Maek itu selain ingin bertemu dengan orang-orang gagah, juga sekalian hendak melihat kalau-kalau kongkongnya yang juga seorang pejuang terdapat pula di antara para tamu yang datang berkumpul. Semenjak keluar pintu rumah melakukan perantauan tiga bulan yang lalu, Xiang Hwa telah beberapa kali menghadapi pertempuran, yakni dengan para perampok yang hendak mengganggunya. Akan tetapi dengan mudah saja ia menghajar dan mengobrak-abrik semua perampok yang berani mencoba untuk mengganggunya. Baru kali ini menghadapi dua orang lawan yang agak tangguh, akan tetapi juga harus mengakui keunggulan dan kelihayan ilmu pedang Ang Leong Kiam Sot yang tadi dimainkannya. Demikialah, kedua orang itu, Xiang Hwa dan Lekai, lalu melakukan perjalanan dengan cepat menuju ke Dusun Sin Ketsun untuk mengunjungi pendekar tua Yap Maek. Keduanya sama sekali tidak pernah menduga bahwa di antara mereka terdapat hal-hal yang amat penting dan yang akan mengejutkan mereka apabila mereka mengetahuinya. Lekai sama sekali tak pernah menyangka bahwa gadis baju merah yang telah menolongnya ini adalah puteri dari Hou Sin dan Wei Eng yang pernah diserangnya, atau cucu dari Song Liang yang dulu menjadi musuh besarnya. Adapun Xiang Hwa sebaliknya sama sekali tak pernah mengira bahwa Lekai tidak saja tahu tentang kongkongnya yang kini ia cari, bahkan Song Liang telah meninggal dunia di dalam pelukan Lekai. Xiang Hwa merasa suka dan menghormat kepada Lekai karena mengingat bahwa orang tua ini adalah seorang pejuang tanah air yang gagah perkasa seperti juga kongkongnya sendiri. Tadinya ia ingin menanyakan kepada Lekai, kalau-kalau mengenal kongkongnya, akan tetapi ia berpikir lagi bahwa lebih baik melihat dulu kalau-kalau kongkongnya berada di antara orang-orang gagah yang datang mengunjungi pendekar tua Yap Maek. Sungguh pun Lekai terluka pahanya, akan tetapi ia masih dapat berlari cepat sekali sehingga diam-diam Xiang Hwa merasa kagum akan kekerasan hati kakek ini. Gadis ini baru saja sebulan meninggalkan rumah, telah menjual kudanya, karena ia merasa kurang leluasa melakukan perantauan dengan berkuda. Ia tak perlu tergesa-gesa dan kalau sewaktu-waktu ia perlu bergerak cepat, ilmu lari cepatnya takkan kalah oleh lari kuda. Yap Maek yang bergelar Garuda Sayap Emas adalah seorang pendekar tua yang dulu juga ikut berjuang bersama Lekai di bawah pimpinan Song Liang. Kepandayan Yap Maek amat liai, terutama sekali dalam hal ilmu ginkang, ia telah mencapai tingkat tinggi. Gerakannya dapat gesit dan cepat laksana seekor burung Garuda, maka ia mendapat julukan Garuda Sayap Emas. Juga sebagai seorang pendekar, ia terkenal di kalangan Kang Ong karena perbuatannya yang gagah dan selalu membela kebenaran. Semenjak masa mudanya, tiada hentinya ia mengulurkan tangan dan mempergunakan pedangnya untuk membela pihak yang tertindas dan membasmi orang-orang jahat. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan ini tidak hanya mendatangkan nama harum dan perasaan terima kasih dari banyak orang yang tertolong, akan tetapi juga dendam dan kebencian dari para lawan yang dibasmi dan dikalahkannya. Biarpun perjuangan melawan penjajah mancu telah mengalami kegagalan dan orang-orang gagah yang berjuang di mana-mana telah dihancurkan oleh bala tentara mancu yang banyak jumlahnya dan juga yang banyak dibantu oleh orang-orang pandai yang berjiwa hianat. Namun seperti juga orang-orang lain, Yap Maek tak pernah putus harapan. Api perjuangan yang membakar hatinya tak pernah padam. Oleh karena itu, ia lalu mengirim undangan kepada para orang gagah di kalangan Kang Ong, sebagian besar bekas kawan-kawan seperjuangan, untuk mengadakan pertemuan dan bertukar pikiran di rumahnya yang besar di dusun Sien Kecung. Ia menganggap bahwa pertemuan orang-orang gagah di dusun itu pasti aman oleh karena Yap Maek amat terkenal dan berpengaruh di dusun itu, bahkan para pejabat yang berkuasa di dusun itu pun telah berada di bawah pengaruhnya. Ketika Likai dan Siang Hwa tiba di depan rumah Yap Maek, ternyata di situ telah berkumpul banyak sekali orang gagah dari berbagai daerah. Sebagian besar adalah bekas-bekas pejuang dan ada pula muka-muka baru, yakni orang-orang yang tersebar di kalangan Kang Ong dan yang masih menganggap bahwa sepak terjang mereka sesuai dan sefaham dengan para pejuang itu Sebuah orang-orang yang pandai ilmu silat akan tetapi yang merasa telah melakukan perbuatan-perbuatan sesat takkan berani mengunjungi pertemuan orang-orang gagah ini, karena banyak kemungkinan ia akan menerima hukuman. Ketika mendengar bahwa seorang bernama Likai telah berada di depan pintu rumahnya, Maek sendiri berlari-lari menyambut dan ketika ia melihat bahwa benar-benar yang datang adalah kawan lamanya, ia segera menubruk dan mengelutnya. Ah, setan tua! Bagaimana kau bisa tahu akan pertemuan ini? Likai tersenyum girang dan menepuk-nepuk bahu kawannya itu. Bagaimana tidak tahu? Beritanya telah tersiar di mana-mana. Oh, ya! Perkenalkan dengan nona ini, dia bernama Liok Siang Hwa. Siang Hwa menjurah dengan hormat dan Yap Maek memandang dengan kagum. Ah, tentu muridmu, bukan? Kau beruntung sekali, setan tua! Muridmu ini cantik dan gagah. Tentu ilmu silatnya Lihai pula seperti gurunya. Likai hendak membantah, akan tetapi Siang Hwa mengeditkan matuk kepadanya dan cuan rumah setelah menggandeng tangannya diajak masuk. Mari, mari kita masuk ke dalam bertemu dengan kawan-kawan lama. Dan kau juga, nona Liok, silahkan masuk. Sambil bercakap-cakap, Yap Maek dan Likai memasuki gedung besar dan kuno itu, sedangkan Siang Hwa berjalan di belakang mereka sambil memasang meta penuh perhatian. Ia telah diberitahu oleh ibunya bagaimana bentuk dan wajah kongkongnya dan bahwa kongkongnya memakai sehelai ikat pinggang dari rantai perak yang juga merupakan senjatanya yang istimewa. Ruang tamu di sebelah dalam telah penuh dengan kursi-kursi yang diduduki oleh banyak orang yang bermacam-macam pakaiannya. Ada yang seperti Hwasiok, seperti Tosu, ada pula yang berpakaian seperti guru-guru silat, Piausu, pengawal barang, bahkan ada yang berpakaian compang-camping seperti pengemis. Akan tetapi rata-rata mereka itu bersikap gagah, Siang Hwa tidak menjadi kecil hati ketika ternyata bahwa tamu-tamu yang jumlahnya hampir 30 orang itu semua laki-laki belaka, tidak seorang pun wanitanya. Ia datang bukan untuk bertamu, akan tetapi untuk mencari kakeknya, atau setidaknya untuk mencari keterangan dari orang-orang Kang Owu itu perihal kakeknya. Leikai merasa gembira sekali karena ternyata di antara para tamu itu banyak yang telah dikenalnya. Segera ia duduk bercakap-cakap dengan amat gembira, menceritakan pengalaman-pengalaman masing-masing. Ada pun Sing Hwa lalu mengambil tempat duduk di pojok, di dekat tiga orang laki-laki yang berpakaian sebagai Piausu. Nona, seorang di antara mereka bertanya sambil memberi hormat. Kau datang bersama Tia Tougu yang gagah perkasa. Kalau boleh kami bertanya, ada hubungan apakah dengan Lilo Hiap? Aku adalah muridnya. Jawab Siang Hwa dengan senyum sederhana. Ah, alangkah senangnya mendapat kesempatan belajar silap dari pendekar tua itu. Kami bertiga kakak beradik amat kegembira dapat berkenalan dengan Nona. Perkenalkanlah, kami adalah tiga saudara OEI dari Hang Kuan yang membuka Piau Kiyok, perusahaan ekspedisi, dan disebut orang Kang Jiu Semeng, tiga pendekar bertangan baja. Kata orang itu pula mengangkat dada. Sesungguhnya nama mereka pun bukan tak terkenal, maka mereka mengira bahwa Nona ini tentu pernah mendengar nama mereka yang tersohor. Akan tetapi sesungguhnya Siang Hwa belum pernah mendengar nama ini, karena gadis ini pun baru saja keluar dari pintu rumah, bahkan belum lama turun dari gunung. Akan tetapi, ia telah mendapat banyak pelajaran tata susila dari ketiga orang gurunya, maka sambil menjurah ia berkata. Aku mendapat kehormatan besar sekali dapat bertemu dengan Kang Jiu Semeng, dan namaku yang tidak besar dan rendah adalah Liu Siang Hwa. Siapakah nama julukan Nona? Barangkali kami pernah mendengarnya. Kata di antara tiga saudara ini, yang termuda. Siang Hwa tersenyum. Aku tidak mempunyai julukan apa-apa. Pada saat itu, nampak kesibukan di bagian depan dan Yap Maek menyambut datangnya dua orang tamu yang nampaknya mendapat perhatian besar dari para tamu-tamu dan penghormatan daripada tuan rumah. Siang Hwa memandang dengan penuh perhatian dan ia melihat bahwa dua orang tamu itu adalah seorang wanita cantik berusia kurang lebih 30 tahun, mengenakan pakaian hijau yang bersulam menang emas dan mewas sekali. Pada pinggang wanita ini tergantung pedang yang sarungnya terukir indah. Wanita ini masuk ke dalam ruangan itu sambil tersenyum-senyum seakan-akan mengejek dan sama sekali tidak memperdulikan para tamu yang telah hadir di situ terlebih dulu. Bahkan ada beberapa orang tamu yang segera berdiri memberi hormat kepadanya tidak dibalasnya sama sekali. Orang kedua adalah seorang laki-laki tampan yang usianya lebih muda 3 tahun dari wanita itu, juga pakaiannya mewas sekali, dari sutra biru yang mahal. Pada pinggang laki-laki ini pun tergantung sebatang pedang dan lagak laki-laki ini bahkan lebih angkus lagi. Ia berjalan mengangkat dada dan hanya kepada Yap Maek saja ia membalas penghormatan yang diberikan kepadanya. Dua orang ini memang merupakan sepasang pendekar yang amat terkenal di daerah selatan dan tak seorang pun di dalam ruang tamu yang luas itu, kecuali Siang Hwa, yang tidak mengenal mereka. Bahkan Likai juga lalu berdiri, mendekati Siang Hwa dan duduk di dekat gadis itu sambil berkata memperkenalkan dua orang tamu yang sementara itu telah mendapat tempat kehormatan yakni di kursi-kursi besar dekat tuan rumah. Lanjut ke Jilid 04 Naga Merah Bangau Putih, Cerita Lepas Karya, Asmaraman SKH Oping HOO Jilid 04 Mereka adalah tokoh kengow yang amat terkenal, yakni sepasang kakak beradik yang biasa disebut Sin Kiam Siang Hiap, sepasang pendekar pedang sakti. Wanita itu adalah kakaknya yang bernama Jian Jiu Kuan Im Likim Bwe, Dewi Kuan Im Tangan Seribu, sedangkan yang lelaki adalah adiknya bernama Lui Kong Chiang Likun, si tangan geledek. Mereka adalah ahli waris dari ilmu pedang lengsan Kiam Sud, kepandainya tinggi dan orangnya sombong. Siang Hwe A. mengeluarkan ujung lidahnya dari mulut mendengar nama-nama julukan yang menyeramkan itu. Timbul keinginan hatinya untuk menyaksikan sampai di mana kehebatan ilmu kepandain kedua orang itu. Sementara itu, ketika melihat bawah di situ hanya ada seorang tamu wanita lain yang duduk di sudut ruangan. Likim Bwe Lalu berbisik kepada Yap Maek yang segera melangkah maju ke arah tempat duduk Siang Hwe A. dengan mulut tersenyum girang. Setelah tiba di depan Siang Hwe A. dan Likai, cuan rumah ini sambil tersenyum berkata, Ah, setan tua, muridmu menarik perhatian Jian Jiu Kean Im dan mendapat kehormatan agar supaya duduk di sana menemaninya. Kemudian ia berkata kepada Siang Hwe A. Nona Lio, kau mendapat kesempatan baik sekali. Jian Jiu Kean Im biasanya tidak memperdulikan orang lain, akan tetapi ingin berkenalan dengan kau dan minta supaya Nona suka duduk di sana untuk bercakap-cakap. Yap, Long Hiong. Jawab Siang Hwe A. sambil menahan kegemasan hatinya. Aku tidak kenal dengan dia dan kalau memang Jian Jiu Kean Im menghendaki untuk bercakap-cakap dengan aku, mengapa ia tidak datang ke sini saja? Yap Maek tertegun mendengar jawaban yang tidak disangka-sangkanya ini dan memandang dengan bengong, sedangkan Likai juga terkejut mendengar jawaban Nona itu. Ia maklum bahwa Nona ini memiliki ilmu kepandayan amat tinggi, akan tetapi kalau sampai ia mendatangkan marah kepada Jian Jiu Kean Im Likim Bwe, hal ini akan berbahaya sekali. Nona Liok, apa salahnya kalau kau datang ke sana untuk bercakap-cakap dengan Jian Jiu Kean Im? Bukankah kau ingin meluaskan pengalaman dan mengenal tokoh-tokoh Kang Owi yang gagah? Nah, sekarang kesempatan tiba dengan amat baiknya. Dia yang ingin bercakap-cakap dengan aku, dan siapa yang membutuhkan, dialah yang harus datang. Jawab Siang Hwa. Percakapan ini membuat Yap Maek kembali tercengang. Bagaimana seorang murid dapat bicara seperti itu terhadap suhunya? Akan tetapi, oleh karena sudah jelas baginya bahwa Nona Liok ini tidak mau pindah ke tempat duduk tamu agungnya, ia terpaka kembali dan menyampaikan pesan Siang Hwa kepada Jian Jiu Kean Im. Wanita baju hijau itu mengerutkan alisnya yang hitam dan panjang. Ini tak diduganya sama sekali. Siapakah dia? Apakah dia orang penting di kalangan kita? Bukan, Lih Yap. Jawab Yap Maek. Dia seorang gadis biasa saja, murid sahabat Kuti atau Gulikai. Hektometer, mengapa ia berani menyombongkan diri seperti itu? Agaknya kerbau kepala besi itu yang mengajar muridnya bersikap tak patut. Karena mendongkol sekali, Jian Jiu Kean Im Li Kim Bwe ingin bangun dari tempat duduknya dan menegur Likai. Akan tetapi, adiknya yang bernama Likun segera mencegahnya dan berkata dengan tertawa kepada Yap Maek. Yap Lopek, karena Enciku memang tidak ada kawan, biarlah kau orang tua tolong menyediakan dua tempat duduk di dekat nona cantik itu lebih baik duduk di sana bercakap-cakap dengan seorang nona yang demikian tabah dan gagah, daripada duduk di sini menjadi tontonan orang. Aku suka melihat orang muda yang berani dan tabah, daripada melihat orang-orang yang suka menjilat-jilat. Bukan begitu, Cici. Biarpun hatinya masih mendongkol, akan tetapi Kim Bwe amat sayang kepada adiknya ini dan tidak mau membuat adiknya kecewa, Maka ia menganggukan kepala kepada Yap Maek yang bergegas menyuruh pelayan mengambil dua kursi besar dan diletakkan di dekat tempat duduk siang Hwa. Dengan tindakan kaki gagah Likun dan Likim Bwe menghampiri siang Hwa yang memandang ke arah mereka dengan ta'ajuh. Tia Togu. Likim Bwe menegur sambil tersenyum mengecek. Telah lama kami mendengar namamu yang besar, dan kami ingin sekali berkenalan dengan kau dan muridmu yang gagah dan cantik ini. Likai buru-buru berdiri dan membalas penghormatan wanita baju hijau itu. Ah, jangan terlalu memuji, Lili Hiap. Telah lama aku mengagumi nama kalian berdua yang menggemparkan dunia Kang O. Aku merasa terhormat sekali bahwa Jiwi, kalian berdua, sudi membuat perkenalan. Ia lalu berpaling kepada siang Hwa yang masih duduk, lalu berkata memperkenalkan. Ini adalah Jian Jiukan Imli Kim Bwe dan Lui Kong Chiang Likun, yang keduanya disebut sebagai Sien Kiam Siang Hiap yang tersohor. Terpaksa siang Hwa berdiri dan menjurah kepada dua orang itu. Baru saja tadi aku yang tak terkenal dan bodoh mendengar nama Jiwi yang besar. Perkenalkanlah, aku bernama Liyok Chiang Hwa dan sama sekali tidak mempunyai julukan. Kemudian dengan wajah merah jengah melihat pandangan Mace Li Kun yang menatap secara kurang ajar, ia duduk kembali. Li Kim Bwe tersenyum dan menduga bahwa gadis muda ini tentu merasa iri melihat kecantikan, kemewahan, dan nama besarnya. Maka ia pun lalu duduk di kursi yang disediakan itu sambil tersenyum bangga karena ia maklum bahwa boleh diumpamakan kembang, ia lebih menarik daripada siang Hwa. Memang siang Hwa sederhana, mukanya tidak dilapisi beda dan gincu, bahkan rambutnya banyak yang terlepas dari ikatan dan awut-awutan, pakaiannya tidak mewah. Berbeda dengan Kim Bwe yang serba rapi itu, dengan mukanya yang cantik memakai bedak wangi, bibirnya diberi merah-merah sedikit, dan alisnya ditambah hitam dengan alat penghitam alis. Akan tetapi Kim Bwe lupa bahwa sebagian besar laki-laki lebih menyukai kembang yang asli, lebih tertarik akan kecantikan murni yang timbul dari alam. Di dalam kesombongan, ia lupa pula bahwa ia telah berusia 30 tahun, sedangkah siang Hwa baru belasan tahun? Memang, kalau sekiranya Kim Bwe merupakan wanita tunggal di ruangan itu, tentu ia akan menarik perhatian, akan tetapi dengan adanya siang Hwa di situ, semua mata para tamu muda mengerling ke arah siang Hwa. Dan oleh karena gadis itu duduk di dekatnya maka Kim Bwe mengira bahwa lirikan-lirikan itu ditujukan kepadanya, maka sambil tersenyum-senyum bangga ia duduk mengatur sikap. Pada saat Tuan Rumah sedang mengepalai serombongan pelayang yang menyuguhkan arak, tiba-tiba seorang laki-laki tinggi besar yang kepalanya dibungkus kain merah sampai menutupi kedua telinganya masuk ke dalam ruangan itu sambil membawa sebuah bungkusan kain merah. Yap Maek cepat menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Yap menghiong. Kata laki-laki itu dengan suara keras. Agaknya kau telah lupa kepadaku. Terimalah salam berikut hadiah ini dan setelah kau membuka hadiahku, tentu kau akan teringat kembali siapa adanya aku ini. Suara ini cukup keras sehingga banyak mata memandang ke arahnya. Yap Maek memandang tajam dan agaknya ia sudah pernah melihat muka ini, akan tetapi lupa lagi entah kapan dan di mana. Ia menerima hadiah itu sambil mengucapkan terima kasih. Duduklah, sahabat. Setiap orang gagah yang di sini adalah sahabatku. Maafkan kalau mataku yang sudah kabur dan ingatanku yang sudah tumpul membuat aku lupa siapa kau ini. Harapka sudi memberitahukan namamu yang mulia. Orang itu tersenyum dan senyumnya tidak menyenangkan hati. Orang siap, bukalah dulu hadiahku dan kau tentu akan tahu namaku. Mendengar nada ucapan orang ini, makin tak enaklah hatiap Maek, akan tetapi dengan tenang ia lalu menghampiri sebuah meja, meletakkan bungkusan kain merah itu di atas meja, dan dengan perlahan membukanya. Ayia berseru dan memandang dengan Matu terbelalak kepada isi bungkusan kain merah itu. Semua orang terkejut mendengar teriakan ini dan semua Matu kini memandang ke arah tuan rumah dan tamu aneh itu. Ha, 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 Yap Maek, kau tentu teringat kembali kepadaku, bukan? Kau, kau bekawei sehari mau kuning. Kata Yap Maek sambil memandang kembali kepada isi bungkusan yang mengerikan itu, karena ternyata bahwa isi bungkusan itu adalah sebuah daun telinga manusia yang masih utuh. Hektometer, ternyata ingatanmu masih tajam, orang siap. B.H.O. K.W.I. membentak marah. Dan untuk tidak meragukan kau lagi, lihat aku baik-baik. Sambil berkata demikian, B.K.W.I. merengut kain merah penutup kepalanya dan kini semua orang melihat betapa orang itu telah kehilangan daun telinga sebelah kanan dan bahkan pada jidat bagian atas terdapat luka bekas bacokan. Lihatlah baik-baik. Katanya lagi. Aku datang memenuhi janji untuk mencarimu sepuluh tahun kemudian. Masih ingatkah kau? Sepuluh tahun bukan waktu yang amat lama. Yap Maek menenteramkan hatinya dan ia menjawab dengan dingin. B.K.W.I. Tentu saja aku masih ingat baik-baik akan hal itu. Kau datang hendak membalas denam? Baiklah, jangan kau kira bahwa aku Kim Chi Eng Laap Maek takut kepada seorang perambok seperti kau. Bagus kebetulan banyak orang berkumpul di sini biar mereka menjadi saksi. Jawab B.K.W.I. yang segera mencabut senjatanya berupa golok besar dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya tetap memegang kain pengikat kepala yang berwarna merah tadi. Seorang di antara tamu, yang masih muda dan berwatak keras berangasan, melompat dari kursinya dan berkata kepada Yap Maek. Yap Laung Hiong, untuk apa melayani segala macam cecunguk? Biarkan siaung temembereskan dan mengusirnya. Yap Maek tersenyum dan menggelengkan kepala. Kui Hyante, dan juga Cui Yung Hiong sekalian yang hadir di sini. Pekenankanlah aku membereskan urusanku dengan sahabat ini sebentar, dan harap jangan ikut campur, karena urusan ini adalah urusan pribadi. Kemudian ia bertindak menuju ke ruang di dekat situ yang lega sambil berkata. Orang sibuk, marilah kita main-main sebentar. Ia lalu mencabut pedangnya yang selama berpuluh tahun telah banyak berjasa itu. Pedang ini pula yang dulu memotong telinga B.K.W.I. dan meluka jidatnya. Melihat pedang ini, B.K.W.I. menjadi merah mukanya. Seperti pernah dituturkan dahulu, Yap Maek adalah seorang pendekar yang banyak dimusuhi orang, terutama para perampok yang pernah dirobohkannya. Pendekar Siap ini memang benci sekali kepada para perampok dan dulu ketika mendengar tentang perampok yang mengganas dalam sebuah hutan, didatanginya perampok itu dan dalam pertempuran hebat, ia berhasil merobohkan perampok itu dan mengutungi sebelah daun telinganya. Perampok itu adalah O.E.H.O.B.K.W.I. yang bersumpah untuk membalas dendam 10 tahun kemudian, sambil pergi membawa daun telinganya yang putus. Ia menyimpan dan merendam telinga itu dalam arak dicampuri obat sehingga bagian tubuh yang terlepas itu tidak menjadi rusak. Kemudian ia belajar ilmu silat selama 10 tahun sehingga memiliki kepandayan tinggi, lalu dicarinya musuh besarnya itu. Melihat musuh besarnya telah mencabut pedang, dengan terjangan dasyat ia menyerang. Goloknya menyambar secepat kilat dan ketika Yapmaek mengangkat pedangnya menangkis, tiba-tiba tangan kirinya yang memegang kain merah itu bergerak. Kain merah itu meluncur maju dengan cepat sekali dan menjadi kaku karena ia mempergunakan luakangnya. Yapmaek terkejut sekali karena gerakan ini saja memperlihatkan bahwa lawannya ini memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada dahulu. Cepat ia melompat mundur dan Bok Kwei tertawa bergelak lalu menyerang lagi. Yapmaek tidak percuma mendapat julukan Kim Chi yang si Garuda sayap emas, karena gerakannya benar-benar lincah dan gesit sekali. Ilmu gintangnya sudah amat tinggi dan ketika tubuhnya berkelebat sambil mainkan pedangnya, maka lenyaplah ia terbungkus oleh sinar pedangnya sendiri. Para tamu banyak yang merasa kagum sekali melihat kegagahan tuan rumah yang sudah tua itu. Akan tetapi kali ini ia menjumpai lawan berat. Bok Kwei yang pernah dijatuhkannya itu maklum bahwa akan kelihayaan Yapmaek dalam ilmu gintang, maka ia sengaja mempelajari ilmu golok dan ilmu mainkan kain merah panjang itu sambil melatih lewekangnya. Kini dengan kedua senjatanya itu ia dapat melakukan perlawanan amat baiknya. Goloknya diputar secepat angin melindungi seluruh tubuhnya dari serangan dan gerakan pedang lawan, sedangkan kain merahnya bergerak-gerak mencari sasaran pada tubuh lawan. Yapmaek makin terkejut dan diam-diam ia kagum melihat kemajuan lawannya ini. Ia tahu bahwa kain merah di tangan kiri bok Kwei itu malah lebih berbahaya daripada goloknya, karena kain merah itu dapat dipergunakan untuk menotok, menyampok, atau merampas senjata. Ia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menjaga agar jangan sampai direbohkan oleh bekas perampok ini. Pertempuran itu berjalan cepat sekali dan juga seru dan mendebarkan hati semua penonton yang rata-rata memiliki kepandain tinggi. Kepandain dua orang yang bertempur itu sudah mencapai tingkat tinggi, sehingga Likai sendiri hanya dapat melihat bahwa biarpun Yapmaek cepat sekali gerakannya, namun penjagaan diri lawannya itu cukup kuat sehingga agaknya tidak mudah bagi Yapmaek untuk menjatuhkan lawannya. Akan tetapi siang Hwa memiliki metu yang lebih tajam. Ia tahu bahwa akhirnya Yapmaek tentu akan kalah, karena permainan golok dari si telinga buntung itu benar-benar hebat. Apalagi kain merahnya merupakan ancaman yang amat berbahaya. Benar saja, setelah pertempuran berjalan 40 jurus lebih, tiba-tiba bok Kwei berseru keras. Kain merahnya dapat melibat pedang lawan dan dibetotnya sekuat tenaga. Akan tetapi Yapmaek juga mengerahkan tenaga sehingga kain itu tidak dapat merampas pedangnya. Tiba-tiba bok Kwei menggerakkan goloknya membacok ke arah tangan kanan yang memegang pedang. Terpaksa Yapmaek melepaskan pedangnya kembali melompat mundur. Mukanya pucat dan ia merasa malu sekali. Ha, ha, ha. Orang siap, tidak taunya kepandainmu hanya begini saja. Bok Kwei dengan jujur aku mengaku kalah. Habis, kau mau apakah? Yapmaek, peribahasa menyatakan bahwa hutang uang harus dibayar uang, hutang jiwa dibayar jiwa. Menurut patut, hutang yang sudah 10 tahun lamanya harus berbunga. Kalau dulu kau hanya menebas daun telingaku dan meluka jidatku, sekarang kau harus membayar dengan leharmu. Akan tetapi, melihat muka para tamu yang berkumpul di sini, biarlah aku berlaku murah hati. Kau lihat, telingaku lenyap sebelah dan telinga itu telah kuhadiahkan kepadamu. Sekarang sebagai gantinya, aku minta sebelah daun telingamu untuk kujadikan tanda mata. Yapmaek adalah seorang gagah yang tidak takut mati. Ia menganggap bahwa permintaan Bok Kwei sebagai orang yang menangkan pertandingan cukup adil. Maka jawabnya dengan gagah. Baiklah, ini telingaku, kau boleh ambil. Sambil berkata demikian, Yapmaek mendekatkan kepalanya ke arah Bok Kwei. Kembali Bok Kwei tertawa dan ia mengangkat geloknya, siap untuk membacok putus daun telinga musuh besarnya itu. Ia merasa puas dan girang sekali, karena kemenangannya dan perbuatannya ini akan menjatuhkan nama Yapmaek dan ini sudah cukup baginya. Penghinaan yang ia alami di dalam hutan tanpa ada orang yang menyaksikan itu tidak akan lebih hebat daripada penghinaan yang ia balas terhadap Yapmaek di depan sekian banyak orang gagah. Tahan dulu. Tiba-tiba terdengar teriakan orang dan Lui Kong Chi yang likun melompat dari kursinya. Di depanku, kau tidak boleh menghinat suan rumah. Bok Kwei menengok ke arah pemuda yang bicara itu, akan tetapi ia tidak ambil pusing, hanya berkata. Orang luar tidak boleh ikut campur. Dan ia mengayunkan goloknya ke arah kepala Yapmaek. Akan tetapi, belum sampai golok itu membabat daun telinga Yapmaek, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali gerakannya dan terang. Sebuah pedak di tangan Lui Kong Chi yang likun telah menangkis golok itu dan Bok Kwei merasa terkejut sekali ketika merasa telapak tangannya tergetar. Gerakan yang dilakukan oleh Lui Kun itu benar-benar mengagumkan. Tempat di mana Lui Kun berdiri dengan tempat pertempuran tadi bukanlah dekat, sedikitnya ada empat tombak jauhnya. Akan tetapi, dengan gerak lompat Ouliong Cho Antah, naga hitam menembus menara, ia telah melesat dengan cepat sekali dan masih sempat menolong Yapmaek dari bahaya kehilangan sebelah telinganya. Bahkan Siang Hwa sendiri ketika melihat gerakan ini, diam-diam merasa kagum dan dapat menduga bahwa orang Shili ini benar-benar memiliki kepandayan yang tak boleh dipandang ringan. Sementara itu, Bok Kwei yang selama 10 tahun menyembunyikan diri untuk mempelajari ilmu silat sehingga ia tidak mengetahui banyak tentang munculnya tokoh-tokoh baru yang masih muda, menjadi marah sekali. Bang Sat tidak tahu aturan. Bagaimana kau berani menghalangi dan mencampuri urusanku? Apakah kau tidak tahu bahwakah kau sedang berhadapan dengan Oei Ho Bok Kwei? Likun tersenyum menghina. Siapa kenal segala macam harimau yang tak berkuku lagi? Aku Lui Kong Chiang Likun tidak kenal segala perampok, apalagi perampok busuk dan hina-gina. Biarpun ada 10 orang macam engkau, aku tidak akan membiarkan menghina tuan rumah di mana aku menjadi tamunya, mengerti? Bukan main marahnya Bok Kwei mendengar ucapan yang amat menghina ini tangannya menggigil dan sepasang matanya memandang tajam, seakan-akan mengeluarkan cahaya berapi-api. Sementara itu, Yap Maek merasa malu sekali melihat Likun ikut campur, maka ia melangkah maju sambil berkata, Li Tai Hiap, aku adalah seorang laki-laki sejati dan aku tidak akan menarik kembali bicaraku. Aku sudah menyatakan janji. Aku siap menerima pembalasan itu. Tidak. Bantah Likun marah. Hiap Lopek jangan terlalu mengalah terhadap seorang bangsat perampok macam ini. Perbuatan Lopek dulu sudah patut dan adil, dan Lopek masih berlaku murah hanya dengan membabat putus lengannya. Seharusnya Lopek membabat putus lehernya. Biarlah, Yap Lopek, aku sendiri yang bertanggung jawab menghadapi bangsat ini. Kurang ajar. Seru Kwei yang tidak dapat menahan amarahnya lagi mendengar makian dan hinaan yang keluar dari mulut Likun berkali-kali itu. Ia maju dan menyerang dengan goloknya menusuk perut Likun, sedangkan kain merah di tangan kirinya bergerak menotok jalan darah orang muda itu. Likun mengeluarkan suara jengkel dan tubuhnya melesat ketika senjata-senjata lawan sudah datang dekat. Kemudian ia membalas dengan serangan pedangnya yang mengeluarkan sinar menyilaukan ilmu pedang lengsan kiamsut benar-benar hebat sekali sehingga baru sekarang siang Hwe memandang penuh perhatian. Memang ilmu pedang adalah permainan silat yang paling ia sukai, maka setiap kali melihat ilmu pedang yang bermutu tinggi, tentu saja ia amat tertarik. Betapapun hebat permainan silat bok Kwei, namun baru bertempur belasan jurus saja sudah dapat terlihat bahwa ia menghadapi lawan yang lebih tinggi setingkat kepandainya. Sebenarnya, sebentar saja sinar pedang di tangan Likun telah menggurung dan mendesaknya secara hebat sekali. Bok Kwei terkejut sekali dan pada waktu ia melakukan serangan berganda dengan cepat ke arah kaki Likun dan untuk melakukan gerakan menyerang ini, Bok Kwei merendahkan tubuhnya sambil menekuk klutut, sedangkan kain merah di tangan kirinya disabetkan menuju ke ulu hati Likun. Dengan gerakan yang amat indahnya, Likun melompat ke atas. Ketika golok menyambar lewat di bawah kakinya dan kakinya masih berada di tengah udara, tiba-tiba kedua kakinya itu dapat digerakan beruntun mengirim tendangan ke arah dada lawannya dan berbareng pedangnya bergerak cepat menyampok kain merah yang menyerang ke arah ulu hatinya. Gerakan ini selain indah, juga hebat sekali serta tak terduga sama sekali oleh Bok Kwei. Siang Hwa melihat gerakan ini, tak terasa lagi ia berseru memuji. Bagus sekali. Akan tetapi gerakan ini ternyata tidak bagus bagi Bok Kwei, karena dalam saat yang berbareng kain merahnya terbabat putus oleh pedang Likun sedangkan sebuah tendangan masih mengenai pundaknya sungguhpun ia telah mengelak. Ia terhuyung-huyung ke belakang dan merasa betapapun yak kanannya sakit sekali sehingga tangannya seakan-akan menjadi lumpuh. Likun menengok ke arah Siang Hwa dan tersenyum manis lalu mengangguk seakan-akan menyatakan kegirangannya mendengar pujian tadi. Siang Hwa merasa jengah dan merah mukanya. Ia merasa benci melihat lagak Likun dan pujiannya tadi dikeluarkan tanpa disengaja, karena memang ia merasa kagum melihat gerakan yang benar-benar indah itu. Melihat lawannya terhuyung-huyung mundur. Likun merasa bangga dan girang mendengar pujian Siang Hwa tadi, bergerak maju lagi dengan pedang mengancam. Akan tetap Hiap Maek melompat maju dan menghadang di depan Likun. Cukup, Li Tai Hiap, tak boleh ada pertumpahan darah karena urusanku ini. Sementara itu, dengan muka merah Bok Kwei lalu berlari keluar gedung itu tanpa menengok lagi. Terdengar pujian-pujian terhadap kegagahan Likun yang membuat Likun berseri-seri wajahnya. Ia menjurah keempat penjuru seperti seorang pemain panggung yang menerima tepuk tangan para penonton, lalu berkata, Cui sekalian, harap Cui maafkan bahwa aku terpaksa turun tangan terhadap seorang jahat yang hendak menghinai Aplopek. Kalau aku tidak turun tangan, berarti bahwa kita sekalian telah mendapat hinaan dari seorang perampok. Dengan perbuatannya tadi terhadap tuan rumah, Bukankah itu berarti bahwa bangsat tadi tidak memandang sebelah metu kepada kita? Betul, betul. Terdengar seorang menyambut. Setuju. Memang perbuatan Li Tai Hiap tepat sekali. Likun melenggang dengan gayanya dan duduk kembali ke atas kursinya. Ia mengerling ke arah siang HWA dan melempar senyum, sehingga gadis itu terpaksa membuang muka, tak sudi melihat muka pemuda sombong itu. Setelah keadaan menjadi reda dan tidak tegang lagi, Yap Maek sebagai tuan rumah lalu mengadakan sambutan dan berkata kepada semua yang hadir. Cui sekalian yang terhormat. Sebagaimana Cui sekalian tentu telah dapat menduga pertemuan yang kita adakan kali ini selain untuk memperatali persahabatan dan saling mengenal nama-nama yang sudah lama didengar, juga untuk bertukar pikiran tentang keadaan tanah air yang telah tercengkeram oleh penjajah. Kita semua adalah orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, melakukan tugas sebagai orang-orang gagah. Keadaan negara sekarang telah berubah sama sekali dan penjajah-penjajah asing telah menguasai seluruh tanah air. Mungkin di antara saudara sekalian, terutama yang gagah, akan dapat mengemukakan usul bagaimana caranya untuk menolong rakyat dari perasaan para penjajah. Mendengar ucapan yang bersemangat ini, semua orang yang hadir diam tak berkata sesuatu. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing dan di antara mereka yang pernah berjuang seperti Likai dan lain-lain, terkenanglah mereka pada masa perjuangan yang ternyata berakhir dengan kegagalan itu. Tiba-tiba seorang Hwasyo tinggi kurus berdiri dan berkata, Cui sekalian, sesungguhnya biarpun Pin Cheng hanya seorang Hwasyo yang tidak seharusnya mengurus segala soal peperangan, akan tetapi Pin Cheng dari Hang San Pai menjunjung tinggi nama Mendi yang suhu bahwa di dalam perjuangan membela tanah air, siapapun juga dan dari golongan manapun juga, ia harus ikut membela tanah air. Pin Cheng merasa terharu sekali mendengar tentang perjuangan para Hwasyo yang gagah perkasa. Menurut pendapat Pin Cheng, tidak mudah untuk menggerakkan tentara dan melawan bala tentara mancu yang demikian kuat dan besar jumlahnya. Maka jalan satu-satunya ialah bergerak sendiri-sendiri dan membasmi pembesar-pembesar mancu. Dengan gangguan ini, maka para hati pembesar mancu akan menjadi lemah dan mungkin sekali kaisar mancu akan merasa jerih. Tiba-tiba, dari luar ruangan itu terdengar suara orang berkata dengan suaranya yang amat tinggi. Bagus sekali. Orang-orang yang mau menimbulkan pemberontakan, memancing terjadinya pertempuran sehingga rakyat kecil menjadi menderita karenanya, masih mau menganggap diri sebagai pendekar-pendekar gagah. Berbareng dengan lenyapnya suara itu, dari pintu luar berkelebat masuk dua bayangan orang yang gesit sekali gerakannya. Siapakah mereka ini? Bukan lain adalah kakek pengemis yang pandai melukis dan kawannya, Hwasio Gemuk yang telah bertempur melawan Likai pagi tadi. Kakek yang berpakaian seperti pengemis dan pandai melukis itu sebenarnya adalah seorang gagah di dunia Kang Ou yang bernama Luiko, sedangkan Hwasio Gendut yang menjadi kawannya itu bernama Bansa Hosiang. Mereka ini adalah dua di antara sekian banyak orang gagah yang telah kena terbujuk oleh pemerintah Mamcu dan di antara kaki tangan Kaisar. Kedua orang ini kini bertugas untuk membujuk orang-orang gagah agar supaya suka bekerja untuk kepentingan pemerintah yang baru. Kaisar Mancu maklum bahwa di Tiongkok terdapat banyak sekali orang-orang yang berkepandayan tinggi, maka oleh karena pemberontakan terjadi di mana-mana, dan sukar sekali ditindas, ia lalu mencari jalan lain. Ia pikir bahwa kalau semua orang gagah dan berkepandayan tinggi dapat dibujuk untuk membantunya, maka pemberontakan-pemberontakan itu pasti akan bubar dengan sendirinya. Dalam menjalankan tugas mencari orang-orang gagah dengan pancingan berupa umpan pangkat tinggi dan harta benda. Akhirnya kedua orang ini tiba di Provinsi Hunan. Mereka tetap berhasil memikat hati banyak orang gagah. Akhirnya mereka mendengar bahwa Yap Maek mengundang banyak orang gagah, maka mereka lalu menuju ke kota Hengyang. Di samping tugasnya itu, Louis Kok yang mempunyai kepandayan melukis, di tiap kota membuat lukisan keadaan kota itu untuk dibawa ke kota raja dan dipersembahkan kepada Kaisar Manchu yang suka akan lukisan-lukisan Tiongkok. Selain menyukai gambar-gambar yang indah itu, juga lukisan-lukisan itu ada gunanya. Tanpa menjelajah sendiri, Kaisar itu akan dapat menyaksikan keadaan kota dari negara besar yang baru saja dijajahnya. Tentu saja untuk lukisan-lukisan itu, Louis Kok mengharapkan hadiah yang besar. Ia selalu berpakaian tambal-tambalan untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya. Ketika mereka tiba di rumah Yap Maek mereka dengan sembunyi melihat pertemuan besar itu dan menyaksikan pula betapa Bok Kwei datang mengacau. Dengan girang kedua orang itu melihat adanya Likim Bwe dan Likun, karena sesungguhnya kedua orang saudara yang gagah perkasa ini pun telah mereka jumpai dan telah menyatakan setuju untuk membantu Kaisar dan pemerintah yang baru. Karena melihat kedua kakak beradik inilah maka dengan hati berani dan tabah mereka lalu melompat dan mencela dengan kata-kata besar. Louis Kok yang lebih pandai bicara daripada ban sehos yang selalu menjadi juru bicara dan kini ia menjura kepada semua orang yang memandang kepada mereka lalu berkata dengan suaranya yang kecil dan nyaring. Cui sekalian, sebelum masuk ke ruangan ini, kami berdua telah mendengar ucapan-ucapan gagah yang diucapkan oleh Yap Maek Longhiong dan Hwasyo Tinggi Kurus dari Hang San Pai ini. Maafkan kami, Yap Longhiong, sesungguhnya karena kami berdua tidak menerima undangan, tidak sepantasnya kami masuk ke sini. Akan tetapi mendengar ucapan-ucapan tadi, terpaksa kami memberanikan hati dan masuk juga. Kami akui bahwa ucapan-ucapan tadi bersemangat dan gagah, sesuai dengan jiwa pendekar-pendekar perkasa. Akan tetapi, sayang sekali bahwa ucapan-ucapan yang gagah itu diucapkan tidak pada tempatnya dan bahkan mendekati kebodohan-kebodohan besar. Louis Kok dan Ban Sekos yang adalah tokoh-tokoh persilatan yang tidak asing lagi bagi beberapa orang gagah yang hadir di situ, akan tetapi ucapan Louis Kok ini sungguh-sungguh mengherankan semua orang. Hwasyo dari Hang San Pai yang bernama Kim Kong Hwasyang itu menjadi marah, demikian pula seorang tosu kecil pendek yang bermata tajam. Ia melompat dari kursinya dan tahu-tahu tubuhnya telah berkelebat dan berdiri di hadapan kedua orang tamu yang tak diundang itu, di sebelah kanan Kim Kong Hwasyang. Louis Kok, Pinco pernah melihatmu dan kalau tidak salah, kau sekarang telah menjadi penjilat Kaisar Manchu. Sekarang kau berani datang di sini hendak mengucapkan obrolan kosong apa lagi? Melihat tosu ini, Louis Kok terkejut. Inilah Soan Chu Tojin yang telah membuat nama besar di daerah timur. Akan tetapi sambil tersenyum ia menjawab, Soan Chu Tojin tidak semua orang gagah berpikiran cerdik dan mempunyai pandangan luas. Sudah lajim seorang manusia membuat kekeliruan, demikian pula dengan kau dan Cui Yong Yong yang berkumpul di sini. Cui sekalian maklum dan tentu masih ingat betapa buruknya keadaan negara dan rakyat ketika masih dipegang oleh dinasti Beng Tiau. Penjahat-penjahat meraja lelah, pembesar-pembesar mengeduk uang negara, memeras rakyat, kelaparan terjadi di mana-mana. Sekarang kerajaan Beng Tiau telah roboh dan terganti oleh kerajaan baru, yakni dinasti Cheng Tiau yang besar. Aku sudah membuktikan sendiri betapa bijaksana dan budiman adanya Kaisar yang baru. Beliau telah menyediakan pangkat tinggi dan harta benda untuk setiap orang gagah di kalangan Cheng O yang suka membantu memulihkan keamanan dan memperbaiki keadaan. Kalau sekarang ada orang gagah yang bercita-cita memberontak, bukankah berarti ia memancing kekeruhan dan mendatangkan kesengsaraan kepada rakyat? Padahal usaha itu akan sia-sia belaka. Kerajaan Cheng amat kuat, besar, dan tak mungkin dikalahkan. Bukankah itu berarti membunuh diri sendiri? Berdirilah alis matu kedua orang yang berhadapan dengan mereka. Bangsat pengkhianat. Penjilat kaisar asing yang rendah budi. Manusia macam kau ini harus dibasmi lebih dulu. Teriak Kim Kong Ho Siang sambil mencabut sepasang goloknya. Manusia beriman rendah. So An Chu To Jin juga memaki sambil menggerak-gerakan tongkatnya. Bagi kami, lebih baik mati sebagai-sebagai naga dan harimau, daripada hidup sebagai anjing penjilat macam kau. Sambil memaki-maki marah, Kim Kong Ho Siang dan So An Chu To Jin menyerang Louis Kok dan Ban Se Ho Siang yang juga mengeluarkan senjata masing-masing, yakni sepasang golok dan sebatang John Pin. Kim Kong Ho Siang yang memegang sepasang golok pula. Hebatlah pertempuran antara Louis Kok dan Kim Kong Ho Siang. Keduanya mempergunakan sepasang golok sehingga empat batang golok itu menyambar-nyambar bagaikan empat ekor naga, sinarnya menyilaukan mata. Ada pun So An Chu To Jin yang bersenjata tongkat disambut oleh Ban Se Ho Siang yang bersenjata John Pin. Juga kedua orang tokoh persilatan yang berilmu tinggi ini bertempur dengan hebat dan seru sekali. Akan tetapi, diam-diam Siang Hwa Yang juga merasa gemas mendengar ucapan kedua orang pengkhianat itu, menjadi girang ketika melihat bahwa kepandayan So An Chu To Jin dan Kim Kong Ho Siang masih lebih hunggul daripada kedua orang pengkhianat itu. Memang hal ini pun dirasai oleh si kakek pelukis dan Ho Siang gemuk, sehingga mereka menjadi sibuk dan jerih sekali. Tak disangkanya bahwa di situ berkumpul orang-orang yang berkepandayan setinggi ini. Baru dua orang saja yang menyerang mereka, sudah begini tangguh, apalagi kalau masih ada orang-orang yang tidak cocok dengan bujukan mereka. Mereka didesak mundur dan kini sinar golok Louis Kok makin lemah gerakannya sedangkan John Pian dari Ban Seho Siang pun hanya dapat menangkis saja menghadapi tongkat di tangan To Su Yang lihat itu. Dalam kebingungan karena desakan hebat dari lawannya, Louis Kok teringat kepada kedua kakak beradik Shili, maka ia segera berseru. Sin Kiam Siang Hiap, tolonglah. Sungguh seruan yang tak kenal malu sekali yang keluar dari mulut Louis Kok ini. Semenjak tadi, Li Kim Bwe dan Li Kun merasa gelisah sekali melihat kedua orang utusan kaisar itu datang mengacau. Mereka anggap bahwa kedua orang itu terlalu semirono dan tergesa-gesa dalam melakukan tugasnya. Kedua saudara Li ini sudah tertarik oleh mereka, bahkan telah menerima hadiah uang emas, yang banyak jumlahnya dari mereka, maka tentu saja mereka tidak enak kalau tinggal diam saja. Setelah saling pandang dan memberi tanda, keduanya berdiri dan sekali berkelebat, tubuh mereka telah melayang ke arah mereka yang sedang bertempur. Dua batang pedang di tangan mereka berkelebat cepat dan terang. Terang. Sebuah golok di tangan Kim Kong Hwasyopatah menjadi dua sedangkan tongkat Soan Chutojin terbabat oleh pedang Li Kim Bwe sehingga mencelat jauh. Tentu saja kedua orang pendekat itu terkejut sekali dan melompat mundur. Alangkah kaget mereka ketika melihat bahwa yang membantu kedua orang pengkhianat itu adalah kakak beradik, tamu yang dihormati itu. Mereka tak dapat mengeluarkan perkataan, hanya memandang dengan bengong. Li Kim Bwe mengeditkan matuk kepada kedua orang utusan kaisar itu dan dengan gerakan kepala ia menyuruh mereka menyingkir. Lewi Kok dan Ban Se-Hos yang mengerti isarat ini dan tanpa banyak cakap lagi mereka lalu melompat keluar dari rumah itu dan melarikan diri. Sementara itu, Li Kim Bwe menjurah kepala kedua orang pendepta dan berkata, Maaf, Ji Wa Ang Hyong. Sesungguhnya kalian telah berlaku gegabah sekali dengan niat kalian membunuh atau melukai mereka. Karena sesungguhnya, apa yang mereka ucapkan tadi memang betul. Kalau perbuatan kedua Shili tadi telah membuat banyak orang terheran-heran, ucapan ini makin hebat lagi akibatnya. Semua orang saling pandang dan memandang kepada mereka dengan metul, terbelalak. Apa maksudmu, Li Hiap? Tanya Soan Chuto Jin. Apakah kau juga hendak membela kaisar penjajah? Merah wajah Li Kim Bwe mendengar pertanyaan ini sehingga wajahnya yang cantik itu menjadi makin menarik. Dengarlah kau, Totiang, dan juga semua orang yang berada di sini. Aku sudah banyak melihat korban jatuh di antara golongan kita ketika mereka mengadakan perlawanan yang membuta dan bodoh terhadap pemerintah yang baru. Seperti yang dikatakan oleh kedua orang tadi, belum tentu kaisar yang sekarang atau pemerintah Cheng lebih buruk daripada pemerintah Beng yang sudah roboh. Kita lihat saja dulu bagaimana buktinya. Baik atau tidak, kita tidak sedih tanah air dijajah oleh pemerintah asing. Teriak Kim Kong Hus yang marah. Ah, apa perlunya main gagah-gagahan kalau tidak ada gunanya? Apakah kau kira akan dapat melawan kebesaran pemerintah yang sekarang? Lebih baik kita lihat saja dulu, kalau betul pemerintah ini tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, masih belum terlambat bagi kita untuk bertindak. Kalau memang pemerintah ini mendatangkan keuntungan biarpun bangsa mancu, apakah salahnya? Selaka sekali kalau orang Hon berpikir seperti ini. Soan Chut Tojin mengejek. Tidak semua orang sudi menjadi penjual negara dan tanah air. Diam. Li Kim BWM membentak marah. Siapa yang menjadi penjual tanah air? Aku hanya bicara dengan otak waras dan pikiran sehat. Kurang banyakkah bukti-bukti yang menyatakan bahwa usaha kalian itu tiada gunanya sama sekali, hanya mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Jangan menyontoh perbuatan yang bodoh dan hanya menyombongkan kepandayan untuk akhirnya binasa secara menyedihkan seperti halnya Panglima Song Liang yang goblok itu. Dulu dia pun seorang Panglima Kerajaan Beng, akan tetapi setelah kerajaan jatuh, ia bahkan menggabungkan diri dengan tentara petani yang sesungguhnya merupakan perusak hebat. Bukankah barisan petani yang sesungguhnya merobohkan Kerajaan Beng Tiau? Kalau tidak ada kerajaan baru yang turun tangan, bukankah segala macam pemberontak yang berasal dari orang-orang rendah itu yang akan berkuasa? Bukankah negara akan menjadi makin rusak? Dan buktinya bagaimana dengan Panglima Song Liang? Ia mampus sebelum usahanya yang membuta berhasil. Tutup mulutmu. Tiba-tiba Li Kai berseru keras dan sekali melompat ia telah berada di depan Li Kim Bwe. Tadinya ketika mendengar orang menyebut nama Kong Kongnya, Xiang Hwa menjadi pucat, apalagi ketika mendengar bahwa Kong Kongnya telah meninggal, ia merasa terkejut sekali. Ia marah dan panas hati mendengar Kong Kongnya dimaki orang, akan tetapi sebelum ia bergerak, ia telah didahului oleh Li Kai sehingga ia merasa heran sekali. Orang Shili, jangankah sembarangan membuka mulut memaki orang lain? Ketahuilah bahwa aku berjuang bahu-membahu dengan Panglima Song Liang dan aku berani pastikan bahwa dia adalah seorang jantan sejati, seorang pendekar gagah perkasa. Kau seorang wanita yang memihak pengkhianatan, berani sekali memaki seorang gagah yang seribu kali lebih mulai daripadamu. Sepasang mata Li Kim BWS seakan-akan menyinarkan api ketika ia mendengar ucapan Li Kai itu. Juga orang-orang lain merasa tegang dan khawatir, karena jarang ada orang berani menghina Jan Jiu K'an Im seperti itu. Tiat Togu. Kata Li Kim BWS sambil tersenyum manis, akan tetapi matanya menyinar cahaya maut. Kau seorang tua yang gagah dan kalau aku tidak mengingat akan usiamu yang sudah tua, tentu sekarang juga kau akan menggelundung tanpa kepala. Setelah mengeluarkan ucapan yang sombong itu, Li Kim BWS menyimpan kembali pedangnya, demikian pula Li Kun. Li Kai merasa dadanya seakan hendak meledak karena marahnya. Pengkhianat rendah, lebih baik menggelundung tanpa kepala daripada melihat orang macam kau berlagak di sini. Setelah berkata demikian, Li Kai lalu menubruk maju mengirim pukulan hebat kepada Li Kim BWS dengan gerak tipu siok Lui Kik Ting, petir menyambar kepala. Dengan kecepatan luar biasa kedua tangannya yang dikepal memukul dari kanan kiri mengarah kepala Kim BWS, karena Li Kai bertubuh tinggi besar, maka pukulan yang datangnya dari kanan kiri ini benar-benar berbahaya sekali bagi Kim BWS. Li Kim BWS tidak percuma mendapat julukan Jan Jiu Kuan Im atau Dewi Kuan Im bertangan seribu. Melihat datangnya pukulan ini, ia menggunakan Kim Chow A Chow An Po, ular remas terjang ngombak. Dengan merendahkan tubuhnya ia dapat mengelak dari pukulan yang mengarah kepalanya, kemudian ia bergerak maju dengan kaki tangan menyerang dengan gerakan yang disebut Jan Jiu Lau Goat, seribu tangan mencari bulan. Serangan ini bukan main cepat dan hebatnya. Kedua tangan Kim BWS yang halus dan kecil itu bergerak-gerak bagaikan dua ekor ular yang sukar sekali dilihat ke arah mana hendak menyerang. Li Kai sudah berusaha mengelak dengan melempar diri ke belakang, namun masih saja dua jari tangan wanita perkasa itu menotok kundaknya. Si kerbau kepala besi berteriak keras dan terbanting ke belakang dalam keadaan kaku. Ia sama sekali tak dapat bergerak lagi dan hanya matanya saja masih mendelik dan memandang dengan penuh kemarahan. Kim Kong Ho Siang dan So An Chu To Jin yang masih berdiri di situ menjadi marah sekali dan serentak maju menyerang. Akan tetapi sebuah tendangan dari Kim BWS dan sebuah pukulan tangan Li Kun membuat kedua orang pendekta tua itu terguling. Sin Kiam Siang Hiap benar-benar hebat ilmu kepandainya. Dalam segebrakan saja, kakak beradik ini telah berhasil menjatuhkan orang-orang gagah seperti Li Kai, Kim Kong Ho Siang dan So An Chu To Jin.